PANGERAN TERHORMAT Cuyun dan yang lainnya bingung dan serius. Ekspresi wajah Ouyang Yi menjadi lebih serius. Pangeran terhormat, yang berada di atas panggung, memandang Liu Yi dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata, Anda adalah presiden kamar dagang Al-Qaeda. Iya, Liu Yi menjawab dengan hormat. Kamu sudah menjadi guru surgawi tingkat 7 di usia yang sangat muda. Sungguh menakjubkan. Pangeran terhormat berkata, Pantas saja aku mendengar namamu akhir-akhir ini. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Guru surgawi tingkat 7. Liu Yi sebenarnya adalah guru surgawi tingkat 7. Meskipun guru surgawi tingkat 7 tidak bisa dianggap luar biasa di mata orang-orang ini, mereka jelas bukan orang biasa. Terutama masalah usia, berapa umur Liu Yi, bagaimana dia bisa menjadi guru surgawi tingkat 7. Terlebih lagi, ini tidak sesuai dengan informasi yang mereka terima sebelumnya. Bahkan Cuyun pun tercengang. Dia tidak memperhatikan hal ini sebelumnya, dan Liu Yi sengaja menyembunyikannya, jadi dia tidak menyadarinya. Namun, Pangeran terhormat adalah guru surgawi tingkat 8, jadi kata-katanya tidak mungkin salah. Dia segera menatap Liu Yi. Kamu menerima warisannya? Cuyun segera bertanya. Orang harus tahu bahwa Liu Yi hanyalah guru surgawi tingkat 3 sebulan yang lalu. Liu Yi mengerutkan kening. Dia hanya bisa mengakuinya karena dia tidak ingin mengumumkannya kepada publik. Dia menganggup dan berkata, N. Begitu dia mengatakan itu, semua orang menghirup udara dingin. Untuk bisa menjadi guru surgawi tingkat 7 setelah menerima warisan, itu jelas bukan warisan yang murah. Mereka tidak tahu, dan Pangeran terhormat juga tidak tahu. Alasan dia mengetahui nama Liu Yi tentu saja karena putri kakak laki-lakinya, putri Gao Chai Ling, memberitahunya. Dia terus mengganggunya, mengatakan bahwa dia harus membuat masalah untuk orang ini. Bagaimana mungkin Pangeran terhormat tidak mengetahui bahwa keponakannya ini tergila-gila pada Ouyang Yi? Karena tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa membantu. Namun, kabar yang diterimanya adalah Liu Yi hanyalah orang biasa. Dia bisa menemukan alasan baginya untuk bertarung dengan guru surgawi dan mempermalukannya. Namun kini hal itu terasa mustahil. Sebenarnya, dia tidak ingin mempedulikan hal semacam ini, tapi jika tidak, dia tidak tahu bagaimana Gao Chai Ling akan menyiksanya. Memikirkan hal ini, Pangeran terhormat hanya bisa memutar otak dan berkata kepada semua orang, sepertinya pahlawan wanita lain telah muncul di sini. Saya menyarankan agar Nona Chu dari kamar dagang Pangeran Cerah dan Nona Liu dari kamar dagang Al-Kaid berdebat. Bagaimana menurutmu? Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut lagi. Semua orang menoleh untuk melihat Chuyun. Dia berdiri bersama Liu Yi saat ini. Lagi pula, mereka berdua baru saja sedang mengobrol. Siapa sangka karena perkataan Pangeran terhormat, mereka berdua akan saling serang. Tanpa memberikan keduanya kesempatan untuk berbicara atau berpikir, Pangeran yang terhormat melanjutkan, dalam pertarungan ini, saya akan memberikan pemenang sesuatu yang sangat baik. Jika yang kalah-kalah, saya akan menerima hukuman. Saya harap kalian berdua dapat mentraktirnya. Ini dengan serius dan tidak menyerah satu sama lain. Tentu saja semuanya harus berhenti pada titik tertentu. Tidak ada hal buruk yang bisa terjadi. Mendengar kata-kata Pangeran terhormat, hati Chuyun dan Liu Yi bergetar dan mereka saling memandang. Pangeran terhormat jelas tidak ingin memberi mereka kesempatan untuk menolak. Orang-orang di sekitar memandang mereka berdua. Mata Cusan He dipenuhi kekhawatiran. Jika Pangeran terhormat ingin melihat pertarungan, saya bisa tampil. Ouyang Yi tiba-tiba berbicara. Dia berjalan ke depan kerumunan dan membungkuk kepada Pangeran terhormat. Saya bisa berdebat dengan yang lain. Meskipun Liu Yi kuat, dia tetap seorang wanita. Bertarung di depan orang lain adalah tidak senonoh. Saya meminta Pangeran terhormat untuk membantu saya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang menghirup udara dingin. Apa yang sedang dilakukan Ouyang Yi? Mengapa dia melawan Pangeran terhormat? Semua orang memandang Ouyang Yi dengan kaget. Mereka semua mengatakan bahwa Ouyang Yi adalah pria yang romantis dan anggun. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan bertindak sejauh ini demi seorang wanita. Tidak peduli betapa bodohnya mereka, mereka tahu bahwa ini pasti ide sang putri. Ouyang Yan bahkan lebih terkejut lagi. Dia segera pergi ke belakang kakaknya dan menariknya kembali. Dia mengertakan gigi dan berkata, Apa yang kamu lakukan? Kembalilah. Namun, Ouyang Yi tidak mundur sama sekali. Dia berdiri kokoh di tempatnya dan menata Pangeran terhormat. Dialah yang membawa Liu Yi ke sini, jadi dia harus melindungi keselamatan Liu Yi. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, dia akan melindunginya. Seperti yang diharapkan, ekspresi Pangeran terhormat menjadi gelap. Kenyataannya, hubungannya dengan kamar dagang Saoling tidak buruk. Dia dan ayah Ouyang Yi baru saja ngobrol sambil minum anggur tadi malam, tapi anak nakal bernama Ouyang Yi ini menyinggung perasaannya di depan banyak orang. Dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kalau tidak, di mana dia akan meletakkan wajahnya? Namun, saat Pangeran terhormat hendak memberi perintah, Liu Yi tiba-tiba berjalan keluar dari kerumunan dan dengan hormat berkata kepada Pangeran terhormat, Jika Pangeran terhormat ingin menonton, saya akan melakukannya secara alami. Rendah dibandingkan dengan Nonacu. Bertarung tidak sopan, bisakah kamu berganti ke orang lain? Pangeran terhormat membeku ketika mendengar ini, lalu senyuman muncul di wajahnya. Cerdas. Wanita ini memang pintar. Jika wanita ini ingin mendapatkan pijakan di Kekaisaran Montenegro, dia membutuhkan kekuatan Ouyang Yi. Ouyang Yi membutuhkan kekuatan kamar dagang Saoling, jadi dia tidak bisa menyinggung kamar dagang Saoling, jadi dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa tujuannya adalah untuk membuatnya menyinggung Chuyun, jadi dia dengan sengaja menurunkan pendiriannya dan mengatakan bahwa statusnya terlalu rendah dibandingkan dengan Chuyun. Dengan cara ini, bahkan jika dia membuat mereka berdua bertarung, itu tidak akan menyulitkan Chuyun. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Pangeran terhormat berkata dengan lantang, kompetisi akan segera dimulai. Mendengar ini, alis Chuyun semakin berkerut. Dia tidak punya pilihan selain berjalan keluar dari kerumunan dan menuju ke tengah ruang terbuka yang luas. Ouyang Yi dengan paksa ditarik ke dalam kerumunan oleh Ouyang Yan. Pandangan semua orang terfokus pada dua orang di tengah. Semua orang tahu bahwa Chuyun adalah guru surgawi tingkat tujuh. Liu Yi juga seorang guru surgawi tingkat tujuh. Pertarungan ini akan menjadi menarik. Liu Yi memandang Chuyun, yang berdiri tidak jauh dari situ, dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, saya menyeretmu ke dalam masalah ini. Bagaimana mungkin Chuyun tidak mengetahui alasan dibalik semua ini, tapi tidak ada yang bisa dia katakan sekarang. Dia berkata, Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah dengan benar. Jika tidak, maka kamu akan menyinggung pangeran terhormat. Anda dan saya sama-sama menerima warisan dan langsung mencapai guru surgawi tingkat tujuh. Kita bisa bersaing dan melihat warisan siapa yang lebih kuat. Saat dia berbicara, Chuyun menarik nafas dalam-dalam, dan cahaya kemasan tiba-tiba bersinar dari tubuhnya. Saat cahaya kemasan yang menakutkan muncul, seluruh tanah istana tiba-tiba bergetar, menyebabkan semua orang menahan nafas. Aura yang menakutkan. Mata Chuyun menyipit. Dia adalah seorang guru surgawi berelemen ganda logam dan api, dan merupakan seorang guru surgawi yang benar-benar menyerang. Elemen logam memberinya pertahanan dan kekuatan yang kuat, sedangkan elemen api memberinya ledakan kekuatan yang lebih kuat. Dengan satu menyerang dan satu lagi bertahan, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Itu adalah kombinasi terbaik. Semua orang menganggup melihat kekuatan Chuyun. Dia jelas tidak lemah di antara guru surgawi tingkat tujuh. Mereka semua menoleh untuk melihat Liu Yi, ingin melihat seberapa kuat Liu Yi. Liu Yi mengerutkan kening. Faktanya, ini pertama kalinya dia menggunakan kekuatannya. Dia belum menggunakannya sejak dia menerima warisan 20 hari yang lalu. Kini, dia menyadari bahwa kekuatan masih menjadi hal terpenting di dunia ini. Menarik nafas dalam-dalam, Liu Yi juga perlahan melepaskan kekuatannya. Aliran air mulai muncul di sekelilingnya, dan aliran air tersebut memancarkan cahaya hijau tua. Cahayanya sangat redup, tapi juga sangat terang. Cahayanya tidak bisa menjangkau jauh, tapi bisa terlihat dengan jelas. Seolah-olah seluruh cahaya terperangkap di dalam tetesan air, dan tidak ada sedikitpun yang bocor. Air berwarna hijau tua. Secara umum, air tidak berwarna. Air seperti ini menggunakan teknik surgawi, atau memiliki roda takdir. Dilihat dari situasi saat ini, kemungkinan yang terakhir jelas lebih mungkin terjadi. Mata Chuyun berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, saya tiba-tiba sangat tertarik dengan pertempuran ini. Saudari Liu, saya harap Anda dapat memberikan segalanya. Dengan itu, sosok Chuyun menghilang dalam sekejap, dan dia langsung menuju Liu Yi. Bang! Sosok Chuyun langsung menghilang dari pandangan Liu Yi karena dia belum pernah bertarung dengan seseorang yang levelnya sama dengannya sebelumnya. Liu Yi panik, dan dia dengan cepat memfokuskan pikirannya untuk melihat ke depan. Memang dia melihat sosok Chuyun, tapi Chuyun hampir berada di depannya. Hati-hati, kata Chuyun dengan suara rendah, dan langsung melayangkan pukulan ke Liu Yi. Menghadapi aura dan kecepatan lawan yang menakutkan, Liu Yi hanya bisa mengangkat tangannya untuk memblokir dengan panik. Segera, air berwarna hijau tua berkumpul di depannya. Bang! Pukulan itu menembus penghalang air, dan mendarat dengan keras di lengan Liu Yi. Tubuh Liu Yi terbang mundur hingga menabrak penghalang. Dia tidak berhenti sampai dia mencapai penghalang. 1022 Penghalang itu secara alami dibuat oleh guru surgawi tingkat 8. Pangeran terhormat dan para pengawalnya semuanya adalah guru surgawi tingkat 8, jadi mudah bagi mereka untuk memasang penghalang yang dapat menutupi area luas di tengahnya. Batuk! Tubuh Liu Yi menghantam penghalang. Darah melonjak di tubuhnya, dan aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia mengangkat tangannya dan menyeka darah dari mulutnya dengan sapu tangan. Lalu, dia menarik nafas dalam-dalam. Dia merasa tidak enak. Setidaknya sudah tiga tahun sejak dia terakhir bertarung. Terakhir kali dia bertarung adalah saat dia bertarung bersama Luan di Meteor Trail City. Ketika pemberontak menyerang, semua guru surgawi di kota Meteor Trail dimobilisasi. Sejak itu, dia tidak pernah berkelahi, dan dia tidak perlu berkelahi. Dia bahkan berpikir bahwa dia tidak perlu bertengkar lagi. Lagi pula, orang-orang di sekitarnya jauh lebih kuat darinya. Oleh karena itu, keterampilan dan pengalaman bertarungnya sudah lama berkarat. Belum lagi, lawannya adalah Chuyun, yang lahir di salah satu dari empat guild pedagang terbesar. Karena serangan tadi, Liu Yi merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Dia bahkan kehilangan perasaan. Namun, saat ini, tetesan air hijau di sekelilingnya mulai berkumpul menuju lengannya. Saat tetesan air menyentuh lengannya, dia merasakan sensasi mati rasa. Di saat yang sama, dia dengan cepat sadar kembali. Dia tiba-tiba teringat kejadian ketika dia menerima warisan. Gurunya mengatakan bahwa garis keturunannya disebut Saintes Origin Water. Itu bisa diubah menjadi air suci penyembuhan, dan bisa juga diubah menjadi zat yang sangat beracun. Dia mulai mengingat kenangan pertempuran yang ditinggalkan tuannya di benaknya. Lebih baik melakukan sesuatu di menit-menit terakhir daripada tidak melakukan apapun. Menarik nafas dalam-dalam, Liu Yi meninggalkan penghalang di belakangnya dan berdiri di tanah. Warisan Liu Yi sangat kuat karena dia tidak hanya menerima kekuatan dan takdir, dia juga mengetahui semua seni surgawi dan teknik rahasia. Dia tidak perlu berkultifasi lagi. Oleh karena itu, ketika Chuyun menyerbu ke arahnya lagi, dia segera menghindar ke samping. Bagaimanapun juga, elemen air tidak cocok untuk pertarungan jarak dekat. Dia harus menjauhkan diri. Bang! Liu Yi segera menghindar ke samping. Melihat Chuyun masih bisa berlari dengan kecepatan penuh setelah menerima pukulan darinya, dia terkejut. Dia menjadi lebih tertarik dan segera mengejar Liu Yi. Kecepatan Liu Yi tidak secepat Chuyun. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Dia melambaikan tangan kanannya, dan gelombang air yang mengerikan menyapu Chuyun seperti tsunami. Chuyun terkejut. Dia memang khawatir dengan air hijau samrut. Lagi pula, dia masih belum tahu kegunaannya. Dia segera melompat ke langit, dan gelombang air yang mengerikan segera memenuhi seluruh penghalang, dan terus melonjak ke atas. Suara mendesing. Chuyun terbang hingga jaraknya 300 kaki dari tanah. Dia bisa melihat penghalang setinggi 200 kaki itu dipenuhi air hijau samrut. Liu Yi berdiri di permukaan air dan menatap Chuyun di langit. Chuyun berdiri di udara dan menatap air. Dia tidak berani mengambil inisiatif menyerang. Sementara semua orang menahan nafas, Liu Yi mulai bergerak. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, dua pilar air muncul dari kedua sisinya. Pilar air ini berbeda dari pilar air biasa, mereka tenang dan damai, seperti awan. Di bawah kendali Liu Yi, dua pilar air terbang menuju Chuyun dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika mereka hanya berjarak 300 kaki dari Chuyun, mereka langsung berubah menjadi pedang sepanjang 20 kaki. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua pedang itu menari-nari di udara, dan lebar bilahnya setidaknya 10 kaki. Chuyun tidak menerima serangan itu secara langsung, dan segera menghindarinya. Di saat yang sama, dia segera berlari menuju Liu Yi. Kedua pedang itu tidak mengenai sasarannya, dan segera mengejar Chuyun. Melihat Chuyun berlari ke arahnya, Liu Yi mengendalikan air di sekitarnya lagi, dan pedang air yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan ditembakkan dari air. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pedang air yang tak terhitung jumlahnya berlari ke arah Chuyun, dan kali ini, Chuyun tidak ingin menghindar. Dia ingin melihat apa yang istimewa dari air itu. Segera, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan setelah lapisan baju besi menutupi tubuhnya, dia melayangkan pukulan ke salah satu pedang air. Bang! Pedangnya sangat kuat, tetapi Chuyun adalah guru surgawi dengan atribut logam, dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Setelah merasakan kekuatan pedang, Chuyun merasa lega, serangan seperti itu bukanlah ancaman baginya. Setelah memastikan kekuatan lawannya, Chuyun tidak lagi berhati-hati, dan segera berlari menuju Liu Yi. Melihat ini, Liu Yi kaget. Dia segera mengumpulkan semua pedang di udara dan melemparkannya ke arah Chuyun. Bang! Semua pedang air dikumpulkan, dan segera, ledakan keras terdengar. Sebelum airnya berceceran, sosok Chuyun berlari keluar dari air, dan langsung menuju Liu Yi. Liu Yi panik, dan segera terjun ke dalam air. Dengan baju besi yang melindunginya, Chuyun tidak ragu-ragu untuk menyelam ke dalam air, dan dengan cepat mengejar Liu Yi. Namun, kecepatan Chuyun di dalam air jelas lebih lambat, sedangkan kecepatan Liu Yi jelas lebih cepat. Namun, airnya sangat besar, seratus kaki mungkin terasa sangat jauh bagi orang biasa, namun itu adalah jarak yang menyedihkan bagi guru surgawi tingkat tujuh. Segera, Liu Yi terpaksa terpojok, dan tidak punya pilihan selain berbalik dan melihat Chuyun yang mengejarnya. Di bawah langit malam, semua orang di jamuan makan menggelengkan kepala. Seorang guru surgawi yang memiliki atribut air dipaksa terpojok oleh guru surgawi yang memiliki atribut logam, dan tidak mungkin dia bisa melawan. Guru surgawi dengan atribut air adalah yang terlemah dari delapan atribut, dan terlalu sulit baginya untuk bertarung. Melihat lawannya berlari ke arahnya, Liu Yi sangat gugup. Namun, rasa bangga tiba-tiba muncul di hatinya. Jika itu terjadi di lain waktu, bukan masalah besar jika dia kalah. Namun, saat ini, garis keturunannya melonjak, dan roda takdir di tubuhnya sepertinya memberitahunya bahwa dia tidak boleh kalah. Pada saat ini, Liu Yi tiba-tiba teringat apa yang dikatakan tuannya ketika dia menerima warisan. Pakailah, dan mulai sekarang, kamu akan menjadi master sekte ke-20 dari pavilion orang suci surgawi. Itu benar, dia sekarang adalah master sekte. Tuannya memberinya begitu banyak kekuatan, dan dia ingin dia muncul kembali di pavilion orang suci surgawi, dan tidak dikalahkan dalam pertempuran pertama. Memikirkan hal ini, mata Liu Yi tiba-tiba menjadi dingin, dan dia menatap Chuyun. Chuyun tercengang. Dia tidak tahu mengapa mata Liu Yi tiba-tiba berubah. Jika mata Liu Yi dipenuhi ketidakberdayaan sebelumnya, dan dia tidak punya niat untuk bertarung, maka sekarang, dia dipenuhi dengan semangat juang. Sayangnya, sudah terlambat. Meskipun Chuyun tidak berani mengatakan bahwa dia tidak pernah kalah dari siapapun di alam yang sama, dia berani mengatakan bahwa tidak ada guru surgawi dengan atribut air di alam yang sama yang menjadi lawannya. Tidak ada pengecualian. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan ketika Chuyun berada kurang dari sepuluh kaki dari Liu Yi, dia melayangkan pukulan dan berteriak. Tinju yang menghancurkan langit. Bang! Dalam sekejap, kepalan emas besar muncul, menutup semua jalan keluar. Kekuatan Tinju penghancur langit menghempaskan semua air di sekitarnya, dan langsung menuju ke Liu Yi. Meskipun Liu Yi takut, dia mengertakkan gigi dan membuang kedua telapak tangannya. Orang suci surgawi. Seketika, sebuah telapak tangan terlempar keluar, dan langsung mengarah ke Tinju penghancur langit. Namun, air yang keluar dari kepalan tangan itu tidak lagi berwarna hijau, melainkan hijau tua murni. Telapak tangan dan Tinju bertabrakan, tetapi kekuatan penghancur tidak muncul. Sebaliknya, ledakan keras terdengar, dan lapisan air di dalam penghalang meledak. Gemuruh! Gelombang air melonjak ke langit. Di tanah, Tinju runtuh surga yang menakutkan sebenarnya diblokir oleh telapak tangan hijau. Adegan ini membuat tubuh semua orang gemetar, bahkan ada yang berdiri dari kursinya. Air mampu melawan kekuatan emas, bagaimana mungkin? Tidak hanya yang lain, bahkan Chuyun pun sama. Dia tahu berapa banyak kekuatan yang dia gunakan dalam pukulan itu, bagaimana itu bisa diblokir oleh Liu Yi. Namun, kebenaran ada di depan mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Mata Chuyun berubah serius untuk pertama kalinya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan Tinju penghancur langit, tetapi Tinju itu terhalang oleh telapak tangan, dan tidak bisa bergerak maju. Tepat ketika kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan semua orang mengira itu akan berubah menjadi tarik tambang, Liu Yi tiba-tiba bergerak. Dia mengepalkan tangannya, dan berteriak sambil mengertakkan gigi. Orang suci surgawi. Gemuruh. Di tengah suara keras, telapak tangan raksasa itu tumbuh dengan cepat, dan kelima jarinya menjulur keluar, dan bahkan mencapai punggung Chuyun. Selama proses ini, jari-jari juga mengalami perubahan bentuk. Lima jari berubah menjadi lima kelopak, dan mengelilingi Chuyun dari semua sisi, dan akan bergabung ke tengah. Dia ingin menangkapku. Mata Chuyun berubah serius. Dia tidak berani lagi ceroboh dengan air hijau itu, dan langsung berteriak. Meledak. Gemuruh. Tinju penghancur langit meledak di tempat, dan ledakan mengerikan itu menghancurkan kelopak bunga, dan air memercik kemana-mana. Di tengah ledakan, Chuyun mengerang teredam, dan seteguk darah muncrat. 1023. Suara ledakan terdengar. Kekuatan ledakannya begitu besar hingga cahayanya menyelaukan. Jika bukan karena penghalang kuat dari guru surgawi tingkat delapan, tidak banyak orang yang mampu menahannya. Dalam ledakan tersebut, Chuyun dan Liu Yi sama-sama terkena dampak yang mengerikan, terutama Chuyun. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk melarikan diri dari pengepungan. Bahkan jika dia menyerah pada tinju penghancur langit, dia masih akan terjebak. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meledakan tinju penghancur langit untuk melarikan diri. Karena itu, dia tidak punya apapun untuk melindungi dirinya kecuali armor di tubuhnya. Meskipun armor tersebut dapat menahan kerusakan dan mencegah kerusakan permukaan, yang lebih penting adalah armor tersebut tidak dapat menahan benturan. Ledakan dalam jarak sedekat itu menyebabkan Chuyun menderita luka dalam yang serius. Di sisi lain, meskipun Liu Yi tidak memiliki baju besi apapun, dia memiliki orang suci yang memegang langit di depannya untuk memblokir sebagian besar dampaknya. Meskipun dia terluka, itu tidak seserius Chuyun, belum lagi dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Di tengah ledakan, tubuh Chuyun terlempar ke belakang, dan terhenti setelah menabrak penghalang 200 kaki di atas tanah. Dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Adegan ini menyebabkan semua orang mengerutkan kening. Tidak banyak orang yang bisa menghajar Chuyun seperti ini, bukan hanya karena kekuatannya, tapi juga karena statusnya. Sekarang Liu Yi melukai Chuyun, bukankah kamar dagang Al-Kait akan menyinggung kamar dagang? Semua orang memandang Chu Sanhe dan menemukan bahwa dia tidak terlihat baik. Namun, selama tidak ada yang mengaku kalah, pertempuran harus terus berlanjut. Di langit, Chuyun menyeka darah dengan tangannya dan menatap Liu Yi dengan ekspresi serius. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Aku terlalu ceroboh. Namun, ini baru permulaan. Hati-hati. Dengan itu, aliran udara yang menakutkan menyebar dari tubuh Chuyun. Energinya sekeras bel raksasa, membentuk aliran udara yang sangat besar di udara. Di tengah, tubuh Chuyun ditutupi dengan warna merah menyala yang menakutkan. Chuyun akhirnya menggunakan elemen api yang belum dia gunakan sampai sekarang. Dia memiliki dua elemen yaitu logam dan api. Hanya dengan menggunakan api dia bisa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Letusan api sangat menakutkan. Aura Chuyun terus meningkat hingga mencapai level sebelum dia terluka, dan bahkan lebih tinggi lagi. Hanya dalam tiga tarikan napas, auranya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jelas sekali bahwa ini bukanlah peningkatan sederhana yang disebabkan oleh atribut api. Sebaliknya, itu diciptakan oleh semacam teknik surgawi yang kuat. Di bawah auranya yang menakutkan, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Matanya seperti nyala api, dan bahkan baju besi emas di tubuhnya telah berubah menjadi merah. Namun, itu bukanlah akhir dari segalanya. Chuyun melambaikan tangannya dan pedang muncul di tangannya. Bilahnya berwarna hitam keunguan, dan ada ukiran pola megalosaurus di atasnya. Seluruh pedang bermandikan api, megalosaurus di pedang sepertinya telah diaktifkan saat mengeluarkan serangkaian raungan naga. Keterampilan menggali hati, pedang naga hitam. Ketika Liu So, tuan muda kamar dagang harta karun surgawi, melihat ini, dia sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh minat, sepertinya nona cu serius. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh orang-orang di sekitarnya gemetar. Jika Liu So mengenali sesuatu, tentu saja Ouyang Yi juga akan mengenalinya. Dia mengerutkan kening sambil menatap Chuyun. Jika wanita ini benar-benar gila, Liu Yi tidak akan bisa menghentikannya. Jika dia bisa, dia ingin mengaku kalah atas nama Liu Yi. Namun, dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa berdiri di sana dan menonton. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Di bawah langit malam, di bawah pengawasan orang banyak, Liu Yi berdiri di tanah dan memandang Chuyun yang agung di langit. Jika di lain waktu, dia pasti akan mengaku kalah. Dia telah berbuat cukup banyak, dan tidak perlu menyinggung kamar dagang Al-Kait. Namun, ketika dia ingat bahwa dia adalah pemimpinnya, rasa tanggung jawab membuatnya mengertakan gigi dan melepaskan manfaatnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan merasa tidak bisa lagi bersembunyi. Oleh karena itu, sebuah cahaya menyala pada cincin di tangan kirinya dan sebuah pedang panjang muncul di lampu hijau. Pedang panjang itu transparan dan berwarna hijau. Itu tampak sangat ilusi. Liu Yi meraihnya dan memegangnya di telapak tangannya. Bas! Tubuh Liu Yi bergetar. Dia merasa pedang suci sepertinya beresonansi dengan roda nasib air suci di tubuhnya. Rasanya seperti bertemu teman lama. Sungguh suatu kebahagiaan yang tak terlukiskan. Pedang yang bagus. Cuyun melihat pedang di tangan Liu Yi dan berkata, Mari kita lihat mana yang lebih kuat dibandingkan dengan pedang naga hitamku. Setelah mengatakan itu, terdengar ledakan, kecepatan ledakan Cuyun menyebabkan ruang di sekitarnya meledak, dan sesosok tubuh berlari ke arah Cuyun, menempuh jarak 200 kaki dalam sekejap mata. Melihat kedatangan Cuyun, Liu Yi yang ingin menang menjadi sangat serius dan bermartabat. Dia memegang pedang suci dengan erat dan mengayunkannya ke arah langit. Tiba-tiba, aliran air dan bulan purnama terbang menuju Cuyun. Ledakan. Cuyun mengayunkan pedangnya dan membagi aliran air menjadi dua. Raungan naga terdengar. Cuyun mengayunkan pedangnya ke arah Liu Yi lagi. Mata Liu Yi bermartabat. Dia tidak mundur, tetapi mengambil inisiatif untuk menghadapi pedang itu secara langsung. Ledakan. Pedang dan pedang bertabrakan. Seketika, kedua belah pihak merasakan kekuatan yang sangat besar meledak. Namun, Cuyun masih lebih kuat dalam hal kekuatan. Meski tangannya mati rasa, pergelangan tangan Liu Yi terguncang, dan pedangnya hampir terlepas dari tangannya. Melihat ini, Cuyun mengambil kesempatan itu dan menyerang lagi, tidak memberi Liu Yi kesempatan untuk bernafas. Setelah beberapa serangan lagi, Liu Yi terpaksa mundur. Cuyun tidak hanya menggunakan kekuatannya untuk menekan Liu Yi, dia juga menggunakan api di sekitarnya untuk menyerangnya. Namun, aliran air hijau di sekitar Liu Yi tidak menghilang. Faktanya, itu bahkan lebih kuat dari apinya. Api Cuyun tidak bisa mendekati Liu Yi. Liu Yi mengertakkan gigi. Dia tahu jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Tidak peduli apa, dia tidak bisa kalah dalam pertempuran pertamanya setelah menjadi pemimpin sekte. Pasti ada cara untuk membalikkan keadaan. Tiba-tiba, dia teringat apa yang dikatakan Guo Jiumei. Pedang ini mengandung kekuatan untuk menekan kehidupan. Tubuh Liu Yi sedikit gemetar. Dia hanya menggunakan pedang suci sebagai pedang biasa, dan tidak menggunakan kekuatan sebenarnya. Meskipun dia tidak tahu cara mengaktifkannya, dia hanya bisa memasukkan kekuatan air suci ke dalamnya. Saat air suci dan pedang suci digabungkan, kedua warna hijau itu menyatu. Seketika, pedang suci menjadi lebih transparan, dan warna hijau menjadi lebih buram. Di saat yang sama, cahaya berair menyebar. Bas! Suara yang menggetarkan jiwa terdengar, menyebabkan tubuh Cuyun gemetar. Pikirannya menjadi kosong, dan bahkan tangannya berhenti bergerak. Meski hanya sesaat, namun berhasil memberi kesempatan Liu Yi untuk bernapas. Tak hanya itu, ia juga merasakan tubuhnya gemetar. Atau lebih tepatnya, hidupnya gemetar. Cuyun terkejut saat mengetahui bahwa di depan pedang cemerlang ini, hidupnya menjadi sangat rapuh. Dia bahkan tidak bisa merasakan tubuh dan kesadarannya, seolah-olah seluruh dirinya dipenjara oleh pedang ini. Ada yang salah dengan pedang ini. Cuyun kaget, tapi dia tidak bisa menyerah. Dia sudah terluka parah, dan dengan skill menggali hati, dialah yang akan kalah jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya dalam waktu singkat. Dia harus memberikan segalanya. Meskipun pedang lawannya sangat kuat, pedang naga hitam miliknya juga tidak bisa dianggap enteng. Cuyun meraung dan memasukkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang naga hitam. Dalam sekejap, pedang naga hitam mengeluarkan raungan naga yang menakutkan, seolah-olah ia mencoba melepaskan diri dari penindasan pedang suci. Tidak hanya itu, pola naga hitam pada pedang naga hitam tampak hidup, dan tiba-tiba terlepas dari pedang naga hitam, membentuk megalosaurus hitam asli di dalam penghalang. Setelah megalosaurus hitam meraung di udara, ia menyerang Liu Yi setelah Cuyun menebas dengan pedangnya. Kekuatan serangan naga hitam membuat semua orang menahan nafas, dan mereka bahkan tidak berani melihatnya. Liu Yi belum pernah melihat naga sebelumnya, dan juga takut dengan momentum naga hitam itu. Tapi pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan menenangkan diri. Dia mengangkat pedangnya dan menusuk ke atas. Cahaya hijau samar keluar, dan seketika membentuk pedang panjang yang panjangnya beberapa ratus kaki, dan menusuk ke arah megalosaurus. Megalosaurus meraung dan menyerbu ke arah pedang panjang itu, tapi itu tidak bodoh. Itu tidak mengenai ujung pedangnya secara langsung, tapi terbang dan melingkari pedang panjang itu, dan jatuh ke bawah. Menekan. Liu Yi meraung dengan marah. Seketika, pedang panjang yang panjangnya beberapa ratus kaki bersinar terang, dan meledak ke segala arah. Gemuruh. Suara yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya muncul, dan bahkan penghalang di sekitar mereka sedikit bergetar. 1024 Terjadi ledakan. Meskipun tidak ada udara yang keluar dari penghalang, auranya saja sudah cukup untuk menakuti banyak orang agar melindungi wajah mereka. Cahayanya menyilaukan, dan lampu hijau redup serta api menerangi seluruh area. Gemuruh itu berlanjut selama beberapa tarikan napas sebelum berhenti. Saat cahaya menghilang, segalanya menjadi sunyi. Semua orang buru-buru melihat ke dalam penghalang, ingin tahu apa hasilnya. Di dalam penghalang, ada dua sosok tergeletak di tanah. Liu Yi dan pedang suci miliknya berada di sisi barat, sedangkan Cu Yun dan pedang naga hitam miliknya berada di sisi timur. Keduanya tampak kehilangan kesadaran saat mereka terbaring tak bergerak di tanah. Selamatkan mereka, Cu Sanhe berteriak dengan cemas. Saat dia berbicara, Ouyang Yi sudah bergegas keluar. Ketika penghalang itu menghilang, Ouyang Yi adalah orang pertama yang bergegas ke sisi Liu Yi. Ketika dia melihat wajah pucat Liu Yi dan darah di kepalanya, matanya menjadi merah saat dia dengan marah berteriak, di mana Tuan Surgawi. Cepat datang. Suaranya langsung menjadi serak. Tuan Surgawi segera bergegas menuju mereka berdua dan segera merawat mereka. Pada gerakan terakhir, keduanya mengalami luka yang sangat serius. Bahkan pangeran terhormat tidak mengharapkan hal ini. Dia mengira itu hanya sesi perdebatan sederhana, dan tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Keduanya ingin menang, namun pada akhirnya keduanya terluka parah dan kalah. Tak hanya itu, keduanya pun terluka saat jamuan makannya, dan dialah yang menyarankan sesi sparing tersebut. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa melepaskan diri dari kesalahannya. Cu Yun adalah tokoh penting di kamar dagang pangeran cerah, dan Ouyang Yi sangat menyukai Liu Yi. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, kedua keluarga akan menjadi musuh, dan seluruh kekaisaran akan berada dalam bahaya. Dia tidak ingin hal itu terjadi. Tampaknya dia harus menenangkan kedua keluarga setelah hari ini. Melihat Tuan Surgawi merawat Liu Yi, hati Ouyang Yi terasa sakit saat dia memasukkan jari-jarinya ke telapak tangannya. Dia dengan cemas bertanya, bagaimana kabarnya? Bagaimana dengannya? Salah satu guru penyembuhan Surgawi memandang ke arah Ouyang Yi dan berkata, Tuan muda ketiga, meskipun lukanya serius, nyawanya tidak dalam bahaya. Namun, dia harus istirahat selama dua minggu ke depan dan tidak bisa bertarung dengan orang lain. Tubuh Ouyang Yi bergetar setelah mendengar ini. Meskipun dia merasa lega, melihat Liu Yi yang tidak sadarkan diri, dia masih merasa seolah-olah ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya. Para master penyembuhan Surgawi semuanya sangat kuat. Setelah merawat luka Liu Yi, Ouyang Yi mengangkatnya dari tanah dan meninggalkan jamuan makan tanpa berkata apa-apa. Adegan ini mengejutkan semua orang. Bukankah tindakan ini sepenuhnya mengabaikan pangeran terhormat? Terutama masyarakat dari empat kamar dagang. Saat mereka melihat tindakan Ouyang Yi, mereka terkejut. Ouyang Yan bahkan lebih terkejut lagi. Dia segera berlari ke sisi kakaknya dan dengan cemas bertanya, Apa yang kamu lakukan? Dia terluka dan perlu istirahat. Suara Ouyang Yi terdengar berat dan serak. Tapi jamuan makannya belum berakhir. Ouyang Yan berkata dengan cemas, Apa yang akan dipikirkan pangeran terhormat jika kita melakukan ini? Apa yang dia anggap adalah urusannya sendiri? Ouyang Yi berkata langsung, Dialah yang membuat Liu Yi seperti ini. Apapun yang terjadi, aku akan mengingat ini. Ketika dia mengatakan ini, pangeran terhormat, yang berada di atas panggung, bergetar. Ekspresinya menjadi serius. Dia adalah guru surgawi tingkat 8, dan Ouyang Yi hanyalah guru surgawi tingkat 6. Ketika dia dengan sengaja mendengarkan, dia mendengar kata-kata Ouyang Yi dengan jelas. Bos, bukan hanya dia, bahkan penjaga di sampingnya pun sama. Bos, penjaga itu berkata dengan suara yang dalam, Apakah Anda ingin saya yang mengurusnya? Tidak dibutuhkan. Pangeran terhormat mengangkat tangannya dan melihat punggung Ouyang Yi saat dia pergi. Ini adalah orang yang setia dan benar. Dia bukan ancaman bagiku. Biarkan dia pergi dulu. Penjaga itu menganggup dan berkata, Iya. Keluarga Chu juga mengirim Chuyun yang tidak sadarkan diri kembali ke perkebunan. Perjamuan masih berlangsung, namun suasananya jelas jauh lebih mencekam. Topik pembahasan pun diubah menjadi apa yang baru saja terjadi. Suasana hati pangeran terhormat juga sedang tidak baik. Ketika dia memikirkan masalah antara kamar dagang pangeran Suo dan kamar dagang Saoling, dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Sang putri telah menyebabkan banyak masalah baginya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya. Sinar matahari begitu menyelaukan sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memalingkan muka. Liu Yi, yang sedang berbaring di tempat tidur, sedikit menoleh. Dia merasakan sakit dan perlahan membuka matanya. Kepalanya pusing karena rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia hanya bisa mengangkat tangannya untuk menutupi kepalanya. Dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar sebuah suara. Kamu sudah bangun. Liu Yi terkejut. Suara ini familiar. Dia menoleh dan membeku. Ouyang Yi. Liu Yi jelas tercengang. Mengapa Ouyang Yi ada di kamarnya? Kemudian dia menyadari bahwa ini sama sekali bukan kamarnya. Kenangan membanjiri, mengingatkannya pada apa yang terjadi tadi malam. Dia pergi ke pesta dan berkelahi dengan Cuyun. Setelah menggunakan seluruh kekuatannya, dia pingsan dan tidak sadarkan diri sampai sekarang. Wajah Liu Yi langsung menjadi gelap. Dia menahan rasa sakit dan segera duduk. Dia memandang ke arah Ouyang Yi dengan waspada dan bertanya dengan dingin, di mana ini? Kenapa saya di sini? Melihat ekspresi dingin Liu Yi, Ouyang Yi panik dan segera berkata, jangan khawatir, ini adalah tanah milik keluarga Ouyang. Kamu terluka tadi malam, jadi aku membawamu kembali. Ada ahli penyembuhan terbaik di sini, serta pil terbaik yang dapat membantu Anda pulih lebih cepat. Ouyang Yi tidak berbohong. Tadi malam, ahli penyembuhan merawat Liu Yi sampai larut malam. Pembakaran dupa di dalam ruangan juga terbuat dari pil khusus yang memiliki efek pemulihan yang luar biasa. Ini semua adalah hal-hal yang tidak dapat ditemukan di luar. Adapun Ouyang Yi, dia secara alami tinggal di kamar sepanjang malam dan tidak pergi. Namun, Liu Yi mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kamu membawaku ke rumahmu dan tinggal bersamaku sepanjang malam. Apakah kamu tidak mencoba merusak reputasiku? Tidak-tidak-tidak. Ouyang Yi melihat Liu Yi sangat marah. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun ini rumahku, ini bukan kamarku. Ini halaman lainnya, dan aku sudah meminta semua pelayan untuk pergi. Aku jelas tidak menyentuhmu. Aku terlalu mengkhawatirkanmu, jadi aku tinggal di kamar ini sepanjang malam dan tidak pergi. Jika Anda benar-benar mengkhawatirkan reputasi Anda, saya bersumpah bahwa saya benar-benar tidak melakukan apapun. Melihat penampilan Ouyang Yi, Liu Yi mengerutkan kening dan matanya menjadi sangat suram. Dia menahan rasa sakit dan turun dari tempat tidur. Dia berkata dengan dingin, saya ingin kembali. Tapi lukamu. Jangan hentikan aku. Liu Yi tiba-tiba berteriak. Ouyang Yi yang hendak mendekatinya langsung berhenti dan tidak berani bergerak. Aku ingin kamu menjelaskan apa yang terjadi tadi malam kepada semua orang. Jangan biarkan siapapun salah paham. Liu Yi menatap ke arah Ouyang Yi dan berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia berjalan melewati Ouyang Yi dan berjalan ke pintu. Sikapnya membuat Ouyang Yi merasa hatinya seperti ditusuk pisau. Namun, Liu Yi tiba-tiba berhenti di depan pintu dan menoleh ke arah Ouyang Yi. Ouyang Yi sangat gembira. Dia berpikir bahwa ada peluang untuk membalikkan keadaan. Dia dengan cepat menatap Liu Yi. Siapa yang memenangkan pertarungan tadi malam? Liu Yi bertanya, juga, bagaimana kabar Cuyun? Ouyang Yi tidak menyangka Liu Yi akan menanyakan hal ini. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, tadi malam, Cuyun pingsan seperti kamu. Kalian berdua terluka. Tidak ada pemenang. Dia dikirim kembali ke kamar dagang Bright Prince. Dia seharusnya baik-baik saja. Mata Liu Yi berkedip. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia membuka pintu dan pergi, meninggalkan Ouyang Yi sendirian di kamar. Dia tidak pergi untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, seorang pelayan masuk dan berkata kepada Ouyang Yi, Tuan Muda Ketiga, obatnya sudah siap. Tubuh Ouyang Yi bergetar. Dia berkata dengan suara serak, keluarkan dan tuangkan. Pelayan itu tertegun, tapi dia segera membungkuk dan berkata, Tunggu. Tiba-tiba Ouyang Yi berteriak. Pelayan itu berhenti dan dengan hormat menunggu pesanan. Kemas obatnya dan kirimkan ke kamar dagang Al-Kaid. Juga, kirimkan pil yang sudah disiapkan. Kata Ouyang Yi. Ya, kata pelayan itu dan berbalik untuk pergi. Setelah pelayan itu pergi, Ouyang Yi duduk di kursi dengan linglung. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menggaruk rambutnya. Tak lama kemudian, rambutnya menjadi sangat berantakan. Dia mengerutkan kening. Dia tidak tahu bagaimana cara memenangkan hati Liu Yi. Dia belum pernah merasa terganggu dengan hal ini sebelumnya. Selalu ada wanita yang melemparkan diri ke arahnya. Mungkinkah ini pembalasan? Lalu, Ouyang Yi menarik nafas dalam-dalam. Dia berdiri dan keluar dari kamar. Dia melompat dan terbang keluar dari mansion. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba menghalangi jalannya. Itu tidak lain adalah saudara perempuan keduanya, Ouyang Yan. Kemana kamu pergi? Tanya Ouyang Yan dengan cemas. Tidak ada apa-apa. Ouyang Yi berjalan mengelilingi saudara perempuan keduanya dan berkata dengan suara rendah, Aku akan menemui sang putri. 1025. Kekaisaran Montenegro, Istana Kekaisaran. Sebagai tuan muda kamar dagang Saoling, Ouyang Yi secara alami memiliki hak untuk memasuki Istana Kekaisaran sesuka hatinya. Setelah memasuki Istana Kekaisaran, dia langsung menuju istana tempat tinggal sang putri. Segera, dia sampai di halaman. Saat ini, Putri Gauluan sedang beristirahat di sebuah pavilion. Ketika dia melihat Ouyang Yi, dia sangat gembira dan berdiri untuk menyambutnya. Sudah lama sekali sejak Ouyang Yi berinisiatif mengunjunginya. Dia berjalan ke sisi Ouyang Yi dan berkata sambil tersenyum, Mengapa kamu punya waktu untuk mengunjungiku hari ini? Ayo duduk, aku akan menuangkan secangkir teh untukmu. Namun, saat sang putri hendak memegang tangan Ouyang Yi, dia menepisnya. Tatapannya sangat dingin saat dia menatap Gauluan dan bertanya dengan dingin, Apakah kamu yang menyuruh pangeran terhormat untuk mengincar Liu Yi tadi malam? Gauluan membeku, lalu ekspresinya menjadi gelap. Dia berbalik dan duduk di kursi batu, berkata, Jadi bagaimana kalau itu aku? Saya seorang putri bangsawan, dan dia hanyalah orang biasa. Hak apa yang dia miliki untuk mencuri dariku? Bang! Ouyang Yi membanting tangannya ke meja batu dan berkata dengan dingin kepada Gauluan, Aku sudah mengatakannya berkali-kali, tidak ada hubungan romantis di antara kita. Jika kamu ingin aku membencimu, teruslah sakiti dia. Ouyang Yi, Gauluan berdiri dan menatap mata Ouyang Yi. Dia berkata dengan lantang, Jangan terlalu tidak hormat padaku hanya karena aku menyukaimu. Aku seorang putri. Aku sudah cukup memberimu wajah dengan merendahkan diriku untuk menyenangkanmu. Jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa untuk minum kerugian. Saya tidak peduli dengan wajah seperti ini. Ouyang Yi sama sekali tidak takut dan berkata dengan dingin, Jika kamu tidak melakukan apapun, kita masih bisa berteman. Tapi jika kamu berani mendekatinya lagi, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Tidak menunjukkan belas kasihan, Gauluan tersenyum dingin dan bertanya dengan alis terangkat, Apa, apa yang berani kamu lakukan padaku? Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Anda, Ouyang Yi mengepalkan tangannya rat-rat dan menatap Gauluan seolah dia akan meledak kapan saja. Gauluan tidak takut sama sekali. Dia memandang ke arah Ouyang Yi sambil mencibir dan berkata, Aku tidak ingin menyinggung perasaanmu. Selama kamu mau, aku bisa mematuhimu seperti wanita biasa. Aku bahkan bisa mentolerir kamu menikahinya sebagai selir. Ini adalah konsesi terbesarku. Setelah itu, Gauluan berhenti sejenak dan berkata, Jika kamu masih tidak setuju, atau jika dia masih tidak setuju, jangan salahkan saya karena kejam. Bahkan jika dia adalah guru surgawi tingkat 7, saya masih bisa mengubahnya menjadi abu dalam semalam. Apakah kamu mengancamku? Pembuluh darah di wajah Ouyang Yi menonjol saat dia mengertakkan gigi. Iya, aku memaksamu, kata Gauluan sambil tersenyum, selama aku bisa mendapatkanmu, aku tidak peduli metode apa yang aku gunakan. Selama kita bisa bersama, aku yakin perlahan aku bisa membuatmu menerimaku. Namun, waktu tungguku terbatas. Gauluan berbalik dan duduk. Saya sudah meminta anak buah saya untuk memeriksa tanggal baik. Hari ketiga bulan ke-6 adalah tanggal yang paling baik. Ini waktu terbaik untuk menikah. Saya bisa menunggu paling lama sampai Mei. Jika kamu tidak melamarku saat itu, aku akan membiarkan dia mati tanpa tempat pemakaman. Anda, Ouyang Yi terguncang. Dia menunjuk ke arah Gauluan dan berteriak, kamu berani menyentuhnya. Kenapa aku tidak berani? Gauluan memintanya kembali. Jika saya tidak bisa memilikinya, tidak ada orang lain yang bisa. Saya yakin dengan kompetensi saya, apalagi ke Kaisaran Montenegro, bahkan jika dia lari ke sudut manapun dari delapan benua kuno, saya bisa membunuhnya. Kemudian, Gauluan mengangkat tangannya dan mendorong tangan Ouyang Yi menjauh. Kamu hanya punya waktu enam bulan. Paling-paling, aku setuju untuk membiarkan dia menjadi selir. Apakah kamu mengerti? Tubuh Ouyang Yi gemetar seolah siap menyerang kapan saja. Aku tahu kamu membenciku. Sang putri tidak peduli. Dia tersenyum dan berkata, saat kamu dan aku menikah, kamu bisa memukul atau memarahiku. Tapi untuk saat ini, kamu masih harus mendengarkanku. Mata Ouyang Yi penuh kebencian. Meskipun dia ingin menamparkan sang putri, dia tidak bisa melakukannya karena kamar dagang Saoling di belakangnya. Pada akhirnya, Ouyang Yi hanya bisa melambaikan lengan bajunya dan pergi, menghilang dari istana. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sepuluh hari kemudian. Kota Danau Ungu. Ini adalah hari kesebelas sejak yang Meiren memulai pengasingannya. Dia telah menyentuh penghalang guru surgawi tingkat ke-8. Di bawah perlindungan semua orang di sekte kota ungu, tidak ada yang bisa mengancam keselamatannya kecuali guru surgawi tingkat 9 datang. Seluruh sekte kota ungu siap berperang. Yang Zentian menjaga satu mil jauhnya dari pengasingan putrinya. Setelah sebelas hari mengasingkan diri, terobosan Yang Meiren telah mencapai tahap akhir. Harus dikatakan bahwa sebagai pendiri sekte kota ungu, kekuatan Yang Lei memang sangat kuat. Apalagi sebagai pendiri, garis keturunan Yang Lei adalah yang paling primitif dan ortodoks. Sampai saat ini, karena belum ada guru surgawi tingkat 9 di sekte kota ungu, garis keturunannya menjadi semakin tipis. Tapi fenomena ini akan berubah total dengan Yang Meiren. Setelah sebelas hari kerja keras, Yang Meiren merasa bahwa kekuatannya telah mengangkat penghalang guru surgawi tingkat ke-8. Terobosannya bukanlah terobosan bertahap dari satu titik, tapi terobosan nyata tanpa titik buta. Hanya mereka yang telah mengumpulkan cukup kekuatan yang bisa menerobos dengan cara ini. Setelah menerima warisan, Yang Meiren merasa rantai ungu penuai jiwa miliknya berbeda dari sebelumnya. Roda nasibnya lebih kuat dan kekuatan penindasannya lebih kuat. Kekuatan semacam ini bahkan secara langsung mengancam batas terobosan, menyebabkan penghalang itu bergetar. Terobosan hanyalah sebuah pemikiran di benaknya. Akhirnya, setelah melakukan semua persiapan dan berulang kali memastikan bahwa tidak ada kesalahan, si cantik Yang yang sedang duduk bersila menarik nafas dalam-dalam. Alisnya tiba-tiba berkerut, dan dia langsung menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas menuju guru surgawi tingkat 8. Terobosan. Gemuruh. Dalam sekejap, Cahaya ungu tua membubung ke langit. Seberkas cahaya yang sangat besar membanjiri seluruh lembah, dan bahkan menyebar keluar hingga mengelilingi pegunungan di sekitarnya. Cahaya ungu yang menakutkan membentuk silinder besar yang melesat ke langit tanpa terlihat akhir. Adegan ini segera menarik perhatian semua orang di sekte kota ungu. Semua orang dengan cepat berbalik untuk melihat. Energi yang terkandung dalam cahaya ungu ini sangat menakutkan. Mereka takut kekuatan pilar cahaya ini saja akan terlalu berat untuk ditanggung oleh guru surgawi tingkat ke-7 biasa. Bahkan tetua guru surgawi tingkat ke-8 di sekte kota ungu pun terkejut. Mereka belum pernah mendengar tentang guru surgawi tingkat ke-7 yang menerobos dengan kekuatan semacam ini. Siapa yang bisa mengumpulkan begitu banyak energi sebelum menerobos? Dalam cahaya ungu yang menakutkan, setidaknya delapan gunung di sekitarnya langsung berubah menjadi bubuk dan tanah di sekitarnya rata dengan tanah. Di tengah cahaya ungu, mata yang meiren tertutup dan alisnya terkatuk rapat. Dia terus menerobos kemacetan dengan seluruh kekuatannya. Meskipun dia telah menembus kemacetan, dia ingin menggunakan momentum itu untuk bergegas lebih jauh. Faktanya, dia sekarang telah berhasil menembus guru surgawi tingkat ke-8. Namun, seperti yang dikatakan orang dalam kabut hitam, ketika dia menjadi guru surgawi tingkat ke-8, kekuatan tersegel akan dicurahkan ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak hanya merasa hampa setelah menerobos, tetapi dia juga menjadi semakin energi. Cahaya ungu di sekelilingnya juga meluas. Cahaya ungu yang awalnya memiliki radius 1 mil dengan dia sebagai pusatnya berkembang pesat. Bahkan menyebar hingga jarak beberapa mil. Perluasan semacam ini memaksa semua penjaga mundur ke pinggiran, tidak berani menyentuhnya. Semua orang melihat cahaya ungu dengan kaget. Mereka belum pernah melihat fenomena terobosan seperti ini sebelumnya. Dalam cahaya ungu, bahkan langit pun diwarnai ungu. Cahaya ungu bersinar dari langit, mewarnai seluruh pegunungan menjadi merah. Kekuatan ini, seorang tetua tidak dapat mempercayainya. Dia menunjuk ke arah cahaya dan gemetar. Aku khawatir dia lebih kuat dariku. Para tetua di sampingnya juga terkejut. Mereka semua adalah guru surgawi tingkat ke-8, tetapi kekuatan cahaya ungu ini membuat mereka gemetar. Hanya yang sentian yang melihat cahaya ungu dan tertawa. Semakin besar cahaya ungunya, semakin keras dia tertawa. Dia bahkan tertawa sampai air mata mengalir di wajah lamanya. Gemuruh. Ledakan yang menggemparkan bumi terdengar, diikuti dengan keheningan yang mematikan antara langit dan bumi. Semua orang dengan cepat melihat ke tengah dan menemukan bahwa di pegunungan yang rata, sesosok bangsawan berdiri tinggi di langit, menghadap semua orang. It was yang meiren. Dia berdiri tinggi di langit, merasakan kekuatan mengerikan di tubuhnya. Kekuatan ini memberinya ilusi bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia merasa selama dia melambaikan tangannya, seluruh pegunungan akan hilang tanpa jejak. 1026. Si cantik yang benar-benar ingin melakukannya, tetapi pada akhirnya, dia mengendalikan dirinya dan menurunkan tangannya. Pada saat ini, dia merasakan sesosok tubuh terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia menoleh dan melihat yang sentian di depannya. Bagaimana itu? Yang sentian sangat bersemangat hingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Kesuksesan! Si cantik yang memandang ayahnya dengan senyuman langka dan berkata, saya sekarang adalah master tingkat delapan. Dan saya merasa penuh kekuatan. Mendengar jawaban tegas, yang sentian akhirnya merasa lega. Dia tertawa gembira dan berkata, master tingkat delapan, putriku juga telah menjadi master tingkat delapan. Pada saat ini, beberapa sosok terbang langsung ke langit dan berdiri mengelilingi keduanya. Mereka semua adalah tetua dari sekte Valet Zen. Merasakan aura dari tubuh si cantik yang, kekuatan besar semacam ini sama sekali tidak bisa dipalsukan. Semua orang dengan cepat berkata, Selamat Tuan Muda! Si cantik yang melihat sekeliling dan hendak mengatakan sesuatu, tapi dia diselah oleh ayahnya. Tidak, mulai sekarang, kamu bukan lagi Tuan Muda. Yang sentian berkata dengan penuh semangat, saya mengatakan bahwa ketika putri saya menjadi master tingkat delapan, saya akan menyerahkan posisi master sekte kepadanya. Yang sentian menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras yang membuat semua orang terkejut, dengan ini saya mengumumkan bahwa saya secara resmi turun tahta. Posisi ketua sekte dari sekte Valet Zen akan diteruskan kepada putri saya. Dia akan menjadi ketua sekte dari sekte Valet Zen dari sekarang. Mendengar ini, tubuh semua orang gemetar. Setelah saling memandang, mereka semua berlutut dan berkata serempak, kami menyapa ketua sekte. Si cantik yang juga memandang ayahnya dengan heran. Dia tahu bahwa dia akan menjadi master sekte, tetapi dia tidak menyangka ayahnya akan begitu cemas. Tapi cepat atau lambat, itu sama saja jadi si cantik yang tidak menolak. Dia berdiri di langit dan memandangi para tetua dan orang-orang yang berlutut di gunung di bawah dan berkata, bangkitlah. Mendengar ini, semua orang berdiri dan berkata serempak, terima kasih, ketua sekte. Jangan hanya berdiri di sini, ayo kembali dan bicara. Yang Zentian dengan cepat berkata, para tetua di sekitarnya juga menganggup dan semua orang pergi dan kembali ke sekte Valet Zen. Di rumah kayu sederhana sekte Valet Zen, setelah semua orang masuk, Yang Zentian yang seharusnya duduk di kursi kehormatan berjalan ke samping. Si cantik yang sedikit terkejut saat melihat ini, tapi dia tidak menolak. Dia berjalan langsung ke kursi kehormatan dan duduk. Yang Zentian berkata, Putriku, kamu mengatakan sebelumnya bahwa selama kamu menjadi guru surgawi tingkat delapan dan pemimpin sekte dari sekte Valet Zen, Klan Fu akan mengizinkan kita muncul kembali dan melindungi keselamatan kita, bukan? Si cantik yang menganggup dan berkata, itu benar. Lalu kapan kami akan mengumumkan comeback kami? Yang Zentian bertanya, apakah akan memakan waktu beberapa hari setelah wilayah mustabil, atau akankah kita menunggu lebih lama lagi? Semua tetua juga melihat ke arah kecantikan Yang. Itu benar? Apakah dia bisa kembali atau tidak adalah pertanyaan yang paling mereka khawatirkan? Mereka telah berada di jurang ini selama delapan belas tahun dan merasa bosan. Mereka ingin melihat terang hari lagi dan menikmati hidup lagi. Si cantik yang secara alami tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Karena dia sudah menjadi master sekte, dia harus mempertimbangkan orang-orang dari sekte tersebut. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Mari kita tunggu sebentar. Saya akan pergi ke wilayah Klan Fu lagi dan menanyakan pendapat Fuyu. Tubuh semua orang gemetar saat mendengar ini, tapi mereka semua mengangguk. Lagi pula, bisa atau tidaknya mereka kembali bergantung pada apakah Klan Fu bersedia melindungi mereka. Selama Fuyu setuju, mereka tidak akan khawatir. Sekte master, kapan kamu akan pergi? Seorang penatua bertanya. Si cantik yang berpikir sejenak, lalu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Sekarang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di ruang terpisah di dalam wilayah Klan Fu. Dengan kilatan cahaya, sesosok tubuh muncul. Datang ke wilayah Klan Fu lagi, meskipun dia sudah menjadi guru surgawi tingkat delapan, si cantik yang masih merasa gugup. Guru surgawi tingkat delapan sudah menjadi eksistensi yang sangat kuat di benua ini, tetapi di depan Klan Hachiko, mereka bukanlah apa-apa. Setelah dia muncul, seorang pria jangkung segera muncul. Pria ini adalah orang yang dia temui terakhir kali. Dia juga ingat kecantikan yang... Setelah mengukurnya, dia berkata, Saya tidak menyangka kamu akan menjadi guru surgawi tingkat delapan dalam waktu sesingkat itu. Si cantik yang memandang pria itu dan tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Dia berkata, Halo, saya ingin bertemu Fuyu. Ikuti aku. Pria itu melirik kecantikan yang... Lalu berbalik dan berkata, Si cantik yang mengikuti di belakang pria itu. Kali ini, tidak seperti yang terakhir kali, tapi keduanya dengan cepat terbang di udara. Melihat negeri ilusi ini lagi, si cantik yang menghela nafas dalam hatinya. Setelah melewati separuh wilayah Klan Fu, keduanya dengan cepat sampai di tepi pantai. Pria itu berhenti di tepi pantai dan berkata kepada si cantik yang... Kamu bisa masuk sendiri. Dengan pengalamannya sebelumnya, si cantik yang tidak ragu-ragu dan langsung masuk. Ketika dia berdiri di bawah menara, sesosok tubuh dengan cepat muncul di depannya. Itu adalah Fuyu. Melihat Fuyu lagi, si cantik yang masih merasakan tekanan yang dalam. Tekanan ini tidak datang dari kekuatannya. Atau lebih tepatnya, si cantik yang bisa merasakan bahwa kekuatannya berada pada level yang sama dengan Fuyu. Tekanan ini datang dari aura bawaan dan penampilannya. Fuyu memandang si cantik yang dan berkata, Kamu adalah Master Sekte sekarang. Iya. Si cantik yang berkata, Saya disini untuk menanyakan apakah Sekte Zen Ungu dapat mengumumkan kembalinya mereka sekarang. Iya. Fuyu berkata, Saya akan segera memerintahkan orang untuk memerintahkan semua sekte agar mereka tidak berani mengambil tindakan melawan Anda. Saya juga akan memperingatkan klan lainnya. Mendengar perkataan Fuyu, si cantik yang akhirnya merasa lega. Namun setelah dia selesai berbicara, suasana menjadi sunyi senyap. Kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali, dia membawa Liu Yi bersamanya, jadi si cantik yang masih mendapat dukungan di hatinya. Tapi kali ini, dia datang sendiri. Meskipun kekuatannya meningkat, berdiri di depan Fuyu ini, dia merasakan tekanan yang lebih besar. Dia bahkan merasa meskipun dia berdiri di level yang sama dengan Fuyu, dia tetap bukan lawannya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Fuyu. Di antara wanita yang Luan kenal, kamu memang berbeda. Suara Fuyu tenang, membuat orang tidak bisa melihat emosi dalam kata-katanya. Dia berkata, kamu memorbankan perasaan spiritualmu kepadanya, sehingga kamu dapat dianggap sebagai salah satu dari bangsanya. Kamu sangat setia padanya, jadi di antara wanita yang Luan kenal, aku masih bisa sedikit menoleransimu. Petik 2.2 Nada suara Fuyu merendahkan, seolah dia sedang menatapnya dari tempat yang tinggi. Jika orang lain berbicara kepadanya seperti ini, si cantik yang akan langsung menyerang, tidak peduli seberapa kuat pihak lain. Namun kata-kata Fuyu membuat si cantik yang tidak bisa bergerak. Penindasan terhadap sikapnya yang mengesankan membuat kecantikan yang tidak bisa bergerak. Dia bahkan tidak bisa memikirkan untuk menyerang. Namun, si cantik yang akhirnya membuka mulutnya dan bertanya, mengapa? Mengapa Anda ingin membantu kami? Mata Fuyu bersinar dengan cahaya berbintang, membuat orang tidak dapat memahami apa yang dipikirkannya. Anda membantu saya mendapatkan warisan dan bahkan memberi Liu Yi warisan yang bagus. Mengapa demikian? Yang Meiren bertanya, bagimu, bukankah kami semua harus menjadi musuhmu? Meskipun kamu mengatakan bahwa itu adalah untuk mempersiapkan kekuatan masa depan Luan, bahkan jika Sekte Zen Umu kembali ke kondisi puncaknya, tidak peduli seberapa kuatnya kita, kita tetap tidak layak disebutkan di depan Klan Hachiko. Percuma saja. Mendengar kata-kata si cantik yang, Fuyu tersenyum dan berkata, sepertinya kamu sangat paham tentang kekuatan Klan Hachiko. Si cantik yang tidak berbicara, diam-diam menunggu jawaban Fuyu. Jika aku bilang aku hanya membantumu sebagai pelayan, apakah kamu akan marah? Kata Fuyu. Tubuh si cantik yang bergetar, menatap Fuyu, alisnya sedikit berkerut. Kamu dan aku sama-sama peduli pada Luan. Aku juga tahu bahwa kamu tidak keberatan berbagi dia satu sama lain. Tapi aku berbeda. Fuyu berkata, aku sudah bilang sebelumnya, apakah dia akan tetap bersamaku atau berpisah sepenuhnya. Tapi aku tahu bahwa meskipun dia tetap bersamaku, meskipun dia tidak memiliki perasaan padamu, dengan karakternya, dia tidak akan sepenuhnya nyaman denganmu. Aku akan menjagamu dan memberi kalian masing-masing kekuatan yang cukup untuk melindungi diri kalian sendiri. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Jadi, sebelum dia menentukan pilihan, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Fuyu berkata dengan jelas, tentu saja, meskipun dia memilihmu, aku tidak akan melakukan apapun untuk membalas dendam. Kamu dapat yakin bahwa aku bukan tipe orang yang pelit. Mata si cantik yang bermartabat, melihat Fuyu, dia tidak tahu harus berkata apa. Yah, aku sudah mengatakan apa yang perlu ku katakan. Di masa depan, kecuali ada sesuatu, jangan datang padaku lagi. Fuyu berkata, kamu boleh pergi. Mendengar perintah untuk pergi, si cantik yang mengangguk, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, bagaimanapun, saya berterima kasih atas nama semua orang. Tidak perlu berterima kasih padaku. Fuyu berkata langsung sambil menatap si cantik yang, aku berbeda denganmu. Aku hanya peduli pada apa yang aku pedulikan. Kamu tidak termasuk di dalamnya. Setelah mengatakan itu, sosok Fuyu menghilang dalam sekejap. Si cantik yang menatap menara yang tak ada habisnya. Dia mengepalkan tangannya, lalu mengendurkannya dan berbalik untuk pergi. 1027. Sepuluh hari kemudian, di Half Moon Island. Waktu satu bulan telah habis, dan Luan akhirnya berhenti memurnikan di halaman. Dia berkeringat banyak dan linglung. Dia duduk di kursi. Lelah. Dia sangat lelah. Kompleksitas dan kesulitan pil perusak roh ini berada pada tingkat yang sangat berbeda dari dua pil sebelumnya. Dia menghabiskan hampir 10 hari menyempurnakan pil pertama dan menggunakan banyak bahan. Dia tidak punya pilihan. Meskipun dia memiliki api suci dan es dalam surga ke-9, ada banyak hal yang hampir tidak bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dia bukanlah guru surgawi tingkat 7 dan tidak bisa menggunakan api untuk menebus semuanya. Setelah menyempurnakan pil pertama dengan susah payah, menyempurnakan pil kedua menjadi lebih mudah. Luan pandai meringkas. Dia menemukan semua yang perlu dia perhatikan dan memperlakukannya dengan hati-hati. Oleh karena itu, dia hanya menggunakan waktu 5 hari untuk menyempurnakan pil kedua. Misi yang diberikan Su Yunyan kepadanya adalah memurnikan 5 pil dalam sebulan. Masih ada waktu setengah bulan lagi, yang lebih dari cukup bagi Luan. Bahannya juga masih banyak, Luan tidak menyianyikannya dan mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan semua bahan. Sekarang, total ada 7 pil di atas meja di depannya. Su Yunyan hanya membutuhkan 5, jadi dia bisa menyimpan 2 untuk dirinya sendiri. Dia membagi pil menjadi 2 bagian dan memasukkan 5 pil ke dalam botol. Dia menghela nafas lega, tidak peduli apa, misinya akhirnya selesai. Dia akhirnya bisa berhenti setelah sebulan tidak bisa tidur. Dia membuka pintu, berkeringat deras. Udara panas di dalam rumah berubah menjadi kabut putih dan menyembur keluar. Tubuh Luan lengket karena keringat. Halaman rumahnya berada di tepi laut. Dia ingin mandi sebelum mencari Su Yunyan. Dia tidak menimba air atau melepaskannya sendiri. Dia tidak melatih ototnya selama sebulan. Dia melepas mantelnya, berjalan ke pantai, dan melompat ke dalam air. Teguk. Suara air bergema di telinganya. Luan tidak memasuki laut dalam melainkan berenang di permukaan laut. Lautnya sangat dingin, tapi Luan merasa sangat nyaman. Dia memejamkan mata dan melayang di permukaan laut, membiarkan dirinya menikmati waktu. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di langit di depannya. Itu tidak lain adalah Lu Chuyue. Dia jatuh dari langit dan jatuh ke laut di samping Luan. Percikan air membuat Luan memalingkan wajahnya. Segera, dia muncul dari air. Kamu keluar, Lu Chuyue berkata dengan gembira, aku baru saja kembali dari luar dan tidak menemukanmu di halaman. Apakah kamu akhirnya selesai? Luan menganggup dan berkata, aku akan ke Pulau Lonemun sebentar lagi. Apa yang kamu lakukan bulan ini? Luan mengurung diri dan tidak menghubungi siapapun, termasuk Chuyue. Setelah mendengar kata-kata Luan, Chuyue tersenyum dan berkata, tentu saja saya ingin mencari kesenangan untuk diri saya sendiri. Saya telah belajar banyak hal bulan ini, terutama alat musik manusia Anda. Menurut saya itu sangat bagus. Alat-alat musik. Luan tercengang. Dia masih ingat saat pertama kali bertemu Chuyue, dia sedang bernyanyi di laut. Dia tahu bahwa Chuyue sangat suka menyanyi, tapi dia tidak berharap dia belajar alat musik. Siapa yang mengajarimu? Luan bertanya dengan ragu. Tidak ada yang mengajariku. Aku mempelajarinya sendiri. Chuyue tersenyum bangga dan berkata, saya cepat belajar. Sekarang selama saya memainkan sebuah lagu sekali, saya tidak perlu menontonnya lagi. Luan tercengang saat mendengar itu. Itu sungguh sebuah pernyataan yang kuat. Apalagi dibandingkan dengan Luan, yang tidak tahu apa-apa tentang teori musik, dia sangatlah kuat. Melihat Chuyue menemukan kesenangannya sendiri, Luan merasa lega. Saat ini, Luan memperhatikan waktu, bangkit dan berkata, saya sudah beristirahat di sini selama hampir setengah jam. Saya harus pergi melakukan sesuatu. Ah, Chuyue tercengang. Dia tidak menyangka Luan akan pergi secepat ini. Dia bertanya, tetapi kamu baru saja menyelesaikan pekerjaanmu. Aku sudah istirahat lama sekali, kata Luan sambil segera mengenakan mantelnya setelah mengeringkan kolom air di permukaan dengan udara panas. Saya pergi. Tunggu, kata Chuyue cepat dan melompat keluar dari laut. Dia telah menunggu Luan selama sebulan, dan sekarang setelah dia akhirnya keluar, dia ingin tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Aku akan pergi bersamamu. Luan tidak menolak dan berkata, kalau begitu pergi dan ganti bajumu. Segera, Chuyue kembali ke kamarnya. Dia mengganti pakaiannya yang basah dan mengenakan satu set pakaian baru. Luan telah memberinya banyak uang. Selama sebulan terakhir, dia membeli banyak barang untuk dirinya sendiri. Gaun ini adalah salah satunya, dan juga yang paling membuatnya puas. Chuyue keluar dari kamar dan bertanya pada Luan, bagaimana? Apakah terlihat bagus? Kelihatannya bagus, Luan memandang Chuyue yang imut dan manis dan mengangguk. Ayo pergi. Keduanya berangkat dan memasuki gerbang api suci. Segera, mereka tiba di pulau Lonemun. Luan meminta Chuyue menunggu di luar sebentar dan memasuki rumah lelang sendirian. Dia dituntun menemui Su Yunyan. Ketuk, ketuk, masuk. Ketika pintu terbuka, Su Yunyan mendongat dan melihat Luan berdiri di depan pintu. Dia terkejut dan berkata sambil tersenyum, Ini Tuan Lin. Masuklah. Luan menutup pintu dan masuk. Dia duduk di kursi di depan meja Su Yunyan. Tanpa diminta oleh Su Yunyan, dia mengeluarkan botol porselen dari cincinnya dan meletakkannya di meja Su Yunyan. Su Yunyan tersenyum. Dia tahu bahwa Luan tidak akan melakukan kesalahan. Dia mengambil botol porselen, membuka tutupnya dan menuangkan lima ramuan. Benar saja, warna dan polanya adalah yang terbaik. Ada juga pola es dan api. Meskipun dia masih tidak mengerti mengapa pola es dan api itu berasal, efek dari ramuan itu tidak diragukan lagi. Aku semakin ingin menarikmu ke dalam alian Silonemun. Apa yang harus aku lakukan? Su Yunyan memandang Luan dan berkata, kamu seperti peti harta karun yang aku ambil. Kamu memiliki segalanya dan mengetahui segalanya. Supervisor Su, Anda menyanjung saya. Luan tersenyum dan berkata, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Tunggu. Tiba-tiba Su Yunyan berkata, Luan, yang hendak bangun, terkejut. Dia duduk lagi dan bertanya, apakah ada hal lain, Supervisor Su? Memang ada satu hal, tapi terserah kamu mau melakukannya atau tidak. Kamu bukan satu-satunya kandidat. Semua terserah kamu. Su Yunyan mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu tahu mengapa tiba-tiba ada permintaan yang begitu besar untuk ramuan yang melukai jiwa ini? Luan terkejut saat mendengar itu. Dia berpikir sejenak dan bertanya, mengapa? Karena ada dua aliansi yang akhir-akhir ini bertengkar sengit. Mereka bisa saja bertengkar kapan saja. Salah satu aliansi secara diam-diam membeli kumpulan eliksir yang melukai jiwa ini dari aliansi Lone Moon kami agar berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Kata Su Yunyan. Jadi, Luan tidak tertarik dengan hal semacam ini. Dia bertanya, apa hubungannya ini dengan apa yang ingin saya lakukan? Tentu saja ada hubungannya dengan itu. Su Yunyan berkata, kamu telah menyempurnakan ramuan yang melukai jiwa. Tentu saja, kamu tahu bahwa ramuan ini hanya selangkah lagi dari racun. Dan ada jenis obat mujarab lain yang dapat mengubah hasil obat dari obat mujarab yang melukai jiwa yang telah ditelan ke dalam perut. Ini juga merupakan ramuan kelas tujuh. Apakah Anda ingin memperbaikinya? Luan terkejut saat mendengar itu. Kemudian dia memahami sesuatu dan berkata, Supervisor Su, apakah Anda mencoba mendapatkan uang dari dua aliansi? Aliansi lainlah yang mengambil inisiatif untuk menemukan saya. Su Yunyan tersenyum dan berkata, Saya hanya seorang pengusaha. Saya akan menjual apapun yang mereka inginkan. Lupakan, Luan langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya bukan seorang pengusaha. Saya tidak memiliki keluhan dengan orang lain. Serahkan hal semacam ini kepada apoteker Anda untuk diperbaiki. Setelah itu, Luan bangkit dan berkata, Aku pergi dulu. Setelah itu, Luan meninggalkan kantor Su Yunyan. Melalui jendela, melihat Luan meninggalkan rumah lelang, Su Yunyan tersenyum dan berkata, Temperamenmu tidak buruk. Kamu bisa ditempatkan pada posisi penting. Luan, yang sedang berjalan di jalan, tentu saja tidak tahu bahwa itu hanyalah ujian. Dia mulai mencari-cari sosok Chuyue. Dia menyebarkan rasa ilahi dan segera merasakan lokasi Chuyue. Namun, Chuyue sedang berbicara dengan seseorang. Hatinya menegang. Dia khawatir Chuyue ditipu, jadi dia segera bergegas ke arahnya. Segera, dia melihat Chuyue. Chuyue menghadapnya, sementara orang yang berbicara membelakanginya. Chuyue segera menyadari bahwa Luan sedang berjalan ke arahnya. Dia melompat gembira, melambaikan tangannya dan berkata, Kemarilah. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada teman-teman baru yang saya dapatkan baru-baru ini. Teman-teman baru. Luan tercengang. Pada saat ini, pria yang membelakanginya akhirnya berbalik dan menatap Luan. Namun, saat keduanya bertemu, mereka berdua tercengang. Sejenak, keduanya berdiri di tempat yang sama. Luan memandang pria di depannya dengan heran. Dia memang mengenal pria ini. Dia adalah, Bian King Liu. 1028. Benar, itu adalah Bian King Liu. Ketika Luan pertama kali melarikan diri dari kota Skylight dan memasuki kota Meteor Trail untuk berlatih di Akademi Starfire, Bian King Liu adalah teman sekelasnya. Namun, Bian King Liu berbeda dari yang lain. Dia ingat ketika dia menantang menara ujian, Bian King Liu telah mampu bertarung melawan makhluk ilahi tingkat 4 dan sangat kuat. Lebih penting lagi, Luan ingat dengan jelas bahwa gerakan Bian King Liu memiliki konsep uniknya sendiri. Jika dia mengingatnya dengan benar, atribut Bian King Liu adalah es dan air. Luan juga ingat bahwa orang-orang dalam kabut hitam memiliki penilaian yang sangat tinggi terhadap Bian King Liu saat itu. Orang-orang dalam kabut hitam jarang memuji orang, tetapi mereka mengatakan bahwa Bian King Liu adalah orang dengan masa depan cerah. Luan pernah berinteraksi dengan Bian King Liu sebelumnya, dan dia masih ingat bahwa dia pernah berinteraksi dengan orang ini sebelumnya. Bian King Liu dilahirkan dalam keluarga terpelajar, dan apakah itu cara dia berbicara atau cara dia berbicara? Dia sangat sopan. Apalagi kesopanan seperti ini tidak dipalsukan, melainkan datang dari dalam dan merupakan kualitas yang sebenarnya. Apa yang membuat Luan semakin mengagumi Bian King Liu adalah bahwa di dunia ini di mana semua orang menganggap budak itu wajar, Bian King Liu dengan belak-belakan mengatakan bahwa budak tidak boleh ada dan semua orang sama saja. Bian King Liu tidak memiliki pembantu di rumah, dan mereka semua hanyalah pegawai. Hal ini membuat Luan sangat hormat. Namun, setelah Luan melarikan diri karena pembunuhan di kota Skylight, dia tidak pernah melihat Bian King Liu lagi. Ketika pasukan pemberontak menyerang kota Meteor Trail, dia tidak melihat Bian King Liu setelah dia bergegas kembali untuk membantu, tetapi dia tidak menanyakannya. Awalnya, dia hampir melupakan orang ini dalam ingatannya, tapi dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Luan, Bian King Liu jelas sedikit terkejut saat dia memandang Luan dengan sedikit kebingungan. Bagaimanapun, Luan baru berusia 12 tahun ketika dia meninggalkan Akademi Starfire. Sekarang, dia berumur 16 tahun. Entah itu penampilan, tinggi badan, atau fisiknya, semuanya telah banyak berubah, menyebabkan dia agak bingung. Kak Bian, Luan segera menjawab. Dia segera berjalan ke arah Bian King Liu dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Ini benar-benar kamu. Bian King Liu sangat gembira. Dia segera bertanya, mengapa kamu ada di sini? Saya juga ingin menanyakan pertanyaan ini kepada saudara Bian. Luan juga tertawa gembira dan berkata, jika kakak Bian tidak sedang terburu-buru, kenapa kamu tidak datang ke tempatku untuk menyusul? Tentu, Bian King Liu berkata dengan penuh semangat. Itulah yang aku pikirkan. Luan tersenyum dan segera pergi bersama Bian King Liu dan Chuyue. Di halaman pulau Half Moon. Di gazeba tepi sungai, Luan menuangkan teh panas untuk mereka bertiga. Meski cuaca dingin, namun tidak mempengaruhi mereka bertiga. Setelah Bian King Liu menyesap sedikit teh dengan sikap bermartabat, dia meletakkannya dan bertanya pada Luan, ketika saya mendengar Nona Chuyue berbicara tentang Lin Xiao Liu, saya merasa kepribadiannya sangat mirip dengan Anda. Saya tidak melakukannya berharap hal itu benar-benar terjadi. Luan tersenyum saat mendengar itu. Dia memandang Chuyue dan bertanya, bagaimana kamu mengenal saudara Bian? Aku bosan. Aku hanya berkeliling di dua pulau itu setiap hari. Chuyue menutupi wajahnya dan berkata, setengah bulan yang lalu, seorang wanita berbicara kasar kepadaku. Aku tidak memprovokasi dia, tapi kami bertengkar. Namun, jumlah mereka melebihi saya dan saya tidak bisa menang. Saya diintimidasi oleh mereka. Dialah yang menyelamatkanku. Kamu melebih-lebihkan untuk mengatakan bahwa dia menyelamatkanmu. Bian Qing Liu tersenyum dan berkata, saya hanya membantu Nona Chuyue keluar dari masalah. Para tetua dari orang-orang itu berteman dengan saya. Mereka masih harus memberi saya sedikit wajah. Luan menganggup dan bertanya, mengapa kamu ada di sini, saudara Bian? Ceritanya panjang. Bian Qing Liu berkata, tidak lama setelah berita tentang kamu membunuh orang di kota Skylight menyebar, sesuatu terjadi pada keluargaku. Keluarga saya penuh dengan sarjana, dan nenek moyang saya adalah sejarawan. Saya tidak tahu siapa yang telah saya sakiti dan melibatkan kami. Keluarga saya meninggalkan Meteor Trail City dan melarikan diri ke negara Tian Cheng. Saya satu-satunya di keluarga yang berkultivasi, jadi saya tinggal di rumah. Setelah itu, sesuatu terjadi pada Daceng Sky Mountain, negara Tian Cheng dihancurkan, dan negara Xie berganti pemilik. Keluarga saya tidak lagi berada dalam bahaya seperti itu. Keluarga saya merasa bahwa saya berbakat dalam berkultivasi dan kekuatan diperlukan untuk berdiri kokoh di dunia ini, jadi mereka membiarkan saya pergi untuk berkultivasi, kata Bian Qing Liu. Luan menganggup dan mau tidak mau berkata, kekuatan saudara Bian saat ini seharusnya cukup untuk melindungi keluargamu, bukan? Itu benar. Luan dapat merasakan bahwa Bian Qing Liu sudah menjadi guru surgawi tingkat 6 dan bahkan lebih kuat darinya dalam hal tingkat kultivasi. Dengan kekuatan seperti itu, tidak akan ada masalah sama sekali di negara Tian Cheng. Iya, tapi saya juga ingin menjadi lebih kuat, kata Bian Qing Liu sambil tersenyum. Saudara Lu juga telah menjadi guru surgawi tingkat 6. Kamu memang jenius di Akademi Jejak Meteor kami. Kak Bian, kamu pasti bercanda, kata Luan sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak bercanda, kata Bian Qing Liu sambil menggelengkan kepalanya. Saya bisa berkultivasi hingga level ini hari ini karena saya menggunakan sebuah trik. Luan tertegun dan bertanya, Saudara Bian, apakah kamu sudah mendapatkan warisannya? Tidak. Bian Qing Liu tersenyum dan berkata, Kamu tahu bahwa keluarga ku adalah keluarga terpelajar, jadi aku telah belajar banyak hal dari masa lalu sejak aku masih muda, termasuk kata-kata, gambar, dan konsepsi artistik. Dalam beberapa tahun ini, saya telah bepergian ke banyak tempat, menukar kaligrafi dan gambar saya dengan uang dan ramuan untuk membantu saya meningkatkan tingkat kultivasi saya. Sedangkan untuk menembus guru surgawi level 6, itu karena saya ditakdirkan untuk menyalin tablet batu. Salin tablet batu, Luan sedikit bingung dan bertanya, Apa maksudmu? Saat saya sedang berlatih, saya menemukan sebuah tablet batu terkubur di dalam gua. Bian Qing Liu tidak bersembunyi dan berkata, Saat itu, saya terjebak di puncak level 5 dan tidak dapat menemukan cara untuk menerobos. Saya tidak sengaja menemukannya saat mengembara. Ada beberapa kata yang sangat kuno di sana, dan bahkan saya tidak dapat mengenali satu katapun. Meskipun saya tidak bisa membaca, saya dapat melihat konsepsi artistik dari kata-kata di loh batu, kata Bian Qing Liu, saya sangat menyukai loh batu jenis ini, jadi mau tidak mau saya menyalinnya. Belakangan, saya menemukan bahwa semakin banyak saya menyalin, semakin banyak perasaan yang saya rasakan. Dalam waktu kurang dari tiga hari, saya berhasil menerobos. Luan menarik nafas dalam-dalam dan melebarkan matanya. Jadi ada cara untuk menerobos. Sejujurnya, ini terjadi setengah tahun lalu. Bian Qing Liu berkata sambil tersenyum, konsep artistik pada loh batu ini sangat kuat, dan saya hanya melihat sekilas dari sudutnya. Saya mengambil tablet batu itu dan terus menyalinnya. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, saya mencapai level saya saat ini. Luan tidak bisa menahan keringat saat mendengar ini. Sudah lebih dari empat bulan sejak dia menjadi guru surgawi tingkat enam, tetapi dia masih terjebak pada tahap awal tingkat enam. Perbandingannya menjijikan. Bian Qing Liu berkata, saya belum memberitahu siapapun tentang loh batu ini, tetapi tidak ada yang saya sembunyikan dari saudara Lu. Saya akan mengeluarkannya untuk Anda lihat. Tanpa menunggu Luan berbicara, cincin di tangan Bian Qing Liu menyala, dan sebuah tablet batu berdiri di pavilion. Tablet batu ini tingginya sekitar delapan kaki dan lebarnya tiga setengah kaki. Ada kata-kata yang sangat aneh terukir di atasnya, dan itu tidak mirip dengan kata-kata yang digunakan saat ini. Apalagi dilihat dari bahan stone tablet ini, meski sangat kokoh, namun hanya terbuat dari batu. Tidak ada yang istimewa dari itu. Tablet batu itu tidak memancarkan aura unik apapun. Luan berdiri di depan tablet batu dan melihatnya sebentar, tetapi dia tidak dapat melihat konsepsi artistik apapun. Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya dengan canggung. Benar saja, dia dirugikan karena kurangnya budaya. Dia menoleh ke arah Bian Qing Liu dan berkata, saya khawatir hanya saudara Bian yang dapat memahaminya. Bian Qing Liu tersenyum dan berkata, kita semua berada di empat laut selatan. Karena kita telah bertemu lagi, kita akan punya waktu untuk berkomunikasi di masa depan. Saya akan menjelaskannya perlahan kepada Anda. Dengan itu, Bian Qing Liu menyimpan tablet batu itu dan bertanya pada Luan, aku belum bertanya padamu, tapi kemana saja kamu selama ini. Bukankah Fuyu pergi bersamamu? Apakah dia di sini juga? Setelah mendengar pertanyaan Bian Qing Liu, mata Luan meredup. Dia tersenyum pahit dan berkata, saat itu, kami tidak meninggalkan Skylight City bersama-sama. Dia pulang, dan saya pergi berlatih. Saya pergi ke Gunung Daceng Sky Mountain dan banyak tempat lainnya. Sejujurnya, kehancuran Kerajaan Gunung Daceng dan Kerajaan Zie juga karena aku. Apa? Bian Qing Liu tertegun dan berkata, pengkhianat Gunung Daceng Sky Mountain yang dikabarkan. Benar? Itu aku, Luan tersenyum canggung dan berkata, tapi bukan itu yang kuinginkan, dan aku tidak melakukannya dengan sengaja. Setelah mendengar perkataan Luan, Bian Qing Liu mengangguk dan berkata, Tentu saja saya percaya pada saudara Lu. Ngomong-ngomong, kamu selalu sendirian di empat laut selatan. Bukankah kamu bergabung dengan aliansi? Tidak untuk saat ini, kata Luan. Aku sudah melakukannya sebelumnya, tapi masih belum terselesaikan. Bagaimana denganmu, Kak Bian? Aku, aku juga tidak melakukannya. Bian Qing Liu tersenyum dan berkata, Saya sekarang dianggap setengah tamu terhormat dari aliansi Lone Moon, jadi semua orang akan memberi saya sedikit perhatian. Tamu yang terhormat, Luan tercengang. Iya. Melihat ekspresi bingung Luan, Bian Qing Liu berkata, Saya cukup berpengetahuan tentang lukisan dan kaligrafi kuno. Saya selalu dapat menemukan banyak hal tentang masa lalu di laut. Mereka memerlukan bantuan saya untuk mengidentifikasinya. 1029 Menilai, Luan tercengang lagi. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan Bian Qing Liu sekarang benar-benar berbeda dari apa yang dilakukan oleh guru surga pada umumnya. Iya. Bian Qing Liu menganggup dan berkata, Sebenarnya, ada banyak harta karun di laut, bahkan lebih banyak daripada di daratan. Banyak guru surga yang secara tidak sengaja memperoleh sesuatu di laut, tetapi mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Mereka hanya bisa bertanya kepada orang yang bisa menilainya. Ada banyak orang yang bisa menilai di aliansi Lone Moon dan delapan aliansi besar. Saya hanyalah salah satu dari mereka. Namun, dalam enam bulan terakhir, saya menjadi agak terkenal di sini, sehingga orang-orang dari berbagai aliansi akan memberi saya sedikit perhatian. Bian Qing Liu berkata, Saya juga tidak berpartisipasi dalam aliansi, tetapi jika saya ingin pergi ke laut dalam, saya dapat menemukan siapapun untuk mengajak saya. Mendengar perkataan Bian Qing Liu, Luan menganggup. Dalam aspek ini, Luan memang malu dengan inferioritasnya. Dia bertanya, Jadi, Saudara Bian, apakah kamu akan tinggal di laut selamanya? Belum tentu. Bian Qing Liu berkata, Saya akan mengambil barang-barang yang datang. Mungkin suatu hari nanti saya ingin pergi, tetapi saya tidak punya niat untuk pergi sekarang. Ada banyak hal di laut yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Bagaimana dengan kakak Lu? Bian Qing Liu bertanya, Mengapa kamu ada di sini juga? Apakah kamu akan tinggal di sini selamanya? Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Saya hanya pergi ke laut untuk bercocok tanam. Jika saya sudah cukup kuat, saya akan pergi dan kembali ke daratan. Kalau begitu, setidaknya kamu tidak akan pergi dalam waktu dekat, kata Bian Qing Liu. Jika ada kesempatan, aku ingin pergi ke laut dalam bersamamu, kakak Lu. Aku belum pernah bertarung berdampingan denganmu sebelumnya. Saya juga. Saat Luan hendak mengatakan sesuatu, Chuyue tiba-tiba berkata dengan tidak senang, Kalian berdua banyak mengobrol sampai kamu benar-benar melupakanku, bukan? Keduanya tercengang. Memang benar, mereka berdua banyak bicara dan mengabaikan Chuyue. Bian Qing Liu tersenyum dan berkata, Ya, kita bertiga akan pergi ke laut dalam bersama-sama. Mendengar ini, Chuyue menganggup puas. Luan dan Bian Qing Liu sudah lama tidak bertemu. Setelah mengobrol sebentar, Bian Qing Liu pergi. Luan tidak menyangka akan bertemu Bian Qing Liu di sini. Dunia ini begitu besar, ini terlalu kebetulan. Namun, bertemu teman lama di negeri asing selalu merupakan hal yang baik. Jarang sekali bertemu seorang kenalan yang dapat dipercaya di sini. Luan tidak menunda dan kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Penampilan Bian Qing Liu membuatnya merasa tertekan. Keduanya berasal dari angkatan siswa yang sama. Dia bisa menerima bahwa Fuyu jauh lebih kuat darinya, tapi Bian Qing Liu juga lebih kuat darinya. Hal ini membuatnya merasa krisis dan menyalahkan diri sendiri. Ia merasa telah membuang banyak waktu dan perlu bekerja lebih keras. Tidak peduli apa, dia harus mencapai tahap pertengahan peringkat ke-6 terlebih dahulu. Empat bulan terlalu lama, dia harus meningkat dalam satu bulan ini. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Keesokan harinya, ke Kaisaran Montenegro, Kota Kaisar Hitam. Di kamar dagang Al-Kaid, Liu Yi sibuk dengan berbagai urusan. Setelah tahun baru, kamar dagang Al-Kaid telah merekrut banyak talenta, yang mengurangi tekanan pada dirinya. Setelah setengah bulan istirahat, dia pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Tanpa diduga, Ouyang Yi tidak datang mencarinya selama setengah bulan ini, sehingga mengurangi sebagian tekanan pada kesibukannya. Faktanya, Ouyang Yi bukanlah orang jahat. Setidaknya, dia tidak buruk padanya. Faktanya, dia sangat baik padanya. Jika seseorang memperlakukannya sebaik ini sebelum dia bertemu Luan, dia mungkin tergoda. Namun, dia tidak melakukannya sekarang. Luan lah yang membantunya mengubah hidupnya. Luan juga yang membawanya keluar dari Meteor Trail City untuk melihat dunia luar. Dia tidak akan pernah melupakan pengalamannya bersama Luan. Namun, pertarungan dengan Cuyun setengah bulan lalu membuatnya mengerti banyak hal. Dia, yang tidak tertarik pada kultivasi, memutuskan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Sekarang kamar dagang Al-Qaid berada di jalur yang benar, dia tidak perlu melakukan semuanya sendiri seperti sebelumnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan uang dari kamar dagang Al-Qaid untuk mendukung penciptaan pavilion orang suci surgawi. Pertarungan tersebut membuatnya mengenali identitasnya sebagai kepala sekte. Karena dia telah menerima warisan itu, dia tidak bisa melawan keinginan orang yang mewarisinya. Tidak peduli apa, pavilion orang suci surgawi harus melihat terangnya lagi. Menciptakan sebuah sekte bukanlah tugas yang mudah. Lokasi dan masyarakatnya perlu dipersiapkan dengan banyak tenaga. Karena alasan ini, Liu Yi telah memikirkannya sejak lama dalam setengah bulan terakhir. Dia merasa tidak realistis untuk mendirikan sekte di Kekaisaran Montenegro. Kalau di kota lain mungkin bisa. Namun, di kota Kaisar Hitam, seorang guru surgawi tingkat 7 tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Oleh karena itu, dia ingin membuat pavilion orang suci surgawi di tempat terpencil di delapan benua kuno. Dengan cara ini, dia bisa memastikan keamanan pavilion orang suci surgawi. Dengan kekuatannya, dia dapat memastikan bahwa tidak akan ada bahaya apapun pada tahap awal. Kedua, semua anggota pavilion orang suci surgawi harus perempuan. Sekte semacam ini akan dengan mudah menarik perhatian sekte lain sebelum mereka memiliki kekuatan yang cukup. Selalu lebih baik berada lebih jauh. Setelah merencanakan gaya bangunan umum dan aturan sekte, Liu Yi memikirkannya dan memutuskan untuk mencari kecantikan yang bagaimanapun juga, kecantikan yang berasal dari sekte. Sekarang dia adalah pemimpin sekte dari sekte Kota Ungu, dia harus memiliki lebih banyak pengalaman dalam pengelolaan sekte tersebut. Perlu disebutkan bahwa dengan bantuan Klan Fu, sekte Kota Ungu dapat melihat terangnya lagi. Sekte Kota Ungu berjalan keluar dari lembah dan kembali ke lokasi asli sekte Kota Ungu 18 tahun yang lalu. Meskipun tempat itu hancur, selama masih ada orang, membangunnya kembali adalah hal yang mudah. Hanya dalam waktu seminggu, semua bangunan sekte Kota Ungu selesai dibangun. Semua bangunannya hampir persis sama dengan 18 tahun yang lalu. Hanya ada sedikit perubahan. Kemunculan kembali sekte Kota Ungu mengejutkan dan mengejutkan orang-orang dari 15 sekte dan 16 klan. Terutama ketika Klan Fu secara pribadi mengirim orang untuk memperingatkan sekte lain agar tidak ikut campur. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya apa hubungannya. Tapi bagaimanapun juga, kemunculan kembali sekte Kota Ungu tidak dapat diubah. Sekte Guang Yu juga merasakan krisis dan bahkan mengirim orang ke sekte Kota Ungu untuk menyatakan niat baik. Namun, mereka langsung diusir oleh si cantik yang bagaimanapun, anggota inti dari sekte Kota Ungu masih ada di sana. Setelah kembali ke sini, semuanya beres. Dengan bantuan yang sentian, kecantikan yang tidak perlu terlalu khawatir. Si cantik Yang, yang sedang menangani berbagai hal, terkejut ketika dia mendengar bawahannya melaporkan bahwa Liu Yi telah tiba. Dia segera meminta bawahannya untuk mengundangnya masuk. Kedua wanita itu bertemu. Liu Yi memandang kecantikan Yang yang duduk di kursi tinggi dan tidak bisa menahan senyum, disinilah kakak Yang harus duduk. Kamu nakal lagi, kan? Si cantik Yang memperlihatkan senyuman langka dan berkata, kenapa kamu punya waktu untuk menemukanku hari ini? Liu Yi tidak membuang waktu dan memberitahunya tujuannya datang ke sini. Kecantikan Yang mengangguk Niat Liu Yi untuk mendirikan sekte adalah hal yang baik bagi klan Lu. Sekelompok orang selalu lebih kuat dari satu orang. Si cantik Yang berkata, membuat pavilion saintes surgawi membutuhkan tenaga kerja. Walaupun Aku punya banyak orang di sini, sekte Kota Ungu kini berada di tengah badai. Banyak orang memperhatikan kita. Aku khawatir Aku akan melibatkanmu. Tapi Aku bisa meminta Muir untuk memindahkan orang-orang dari Kota Danau Ungu. Tahun-tahun ini, Aku telah membina beberapa bawahan wanita di Kota Danau Ungu. Kekuatan mereka tidak buruk. Mereka semua bisa dimasukkan ke dalam sektemu. Liu Yi mendengar ini dan merasa senang. Dia segera berkata, Terima kasih kakak Yang. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Si cantik yang menepuk kepala Liu Yi dan berkata, Tapi aku akan memberimu saran. Jangan biarkan orang yang kamu kenal memasuki pavilion saintes surgawi. Saya tahu Anda kemungkinan besar akan menarik Liu Yi dan Suang, R masuk. Anda bahkan mungkin menemukan keberadaan Kong Yan. Namun sekte berbeda dengan klan dan bisnis. Jika Anda ingin membuat sekte, Anda harus mengetahui terlebih dahulu bahwa status Anda adalah master sekte, bukan teman. Anda harus memastikan bahwa semua orang di dalam mendengarkan Anda dan mengikuti perintah Anda. Hanya orang seperti ini yang bisa diterima. Jika tidak, akan timbul banyak masalah dan sulit untuk ditangani. Liu Yi terkejut. Dia memang ingin menarik orang-orang yang dia kenal, tetapi setelah mendengar kata-kata si cantik Yang, dia menganggup dan berkata, Oke, saya mengerti. Melihat ekspresi serius Liu Yi, si cantik yang berpikir sejenak dan berkata, Sebenarnya, jika Anda ingin segera mendirikan pavilion saintes surgawi, ada jalan pintas lain. Liu Yi terkejut. Dia segera bertanya, Jalan pintas apa? Temukan orang-orang dari sekte yang akan mengalami kemunduran, atau hancurkan langsung sekte lain. Di delapan benua kuno, meski jarang ada sekte yang hanya menerima wanita, bukan berarti tidak ada. Saya punya daftarnya di sini. Si cantik yang memandang Liu Yi dan berkata dengan serius, Jika kamu mau, aku bisa memberikannya kepadamu. 1030 Daftar Liu Yi terkejut dan bertanya, Mengapa saudari mempunyai daftar nama? Bukankah Anda mengatakan bahwa sekte-sekte ini tidak menonjolkan diri untuk melindungi diri mereka sendiri? Itu benar, tapi bersikap low profile bukanlah rencana yang mudah, jadi beberapa sekte mencari perlindungan ke sekte yang lebih kuat demi keamanan. Si cantik yang berkata, 200 tahun yang lalu, ketika sekte Valet Zen masih sangat kuat, ada banyak sekte seperti ini yang mencari perlindungan pada kami. Belakangan, sekte Valet Zen menolak, tapi kami selalu membantu mereka. Namun, kemerosotan sekte Valet Zen juga menyebabkan kemerosotan sekte-sekte ini. Sejak sekte Valet Zen menghilang, sekte-sekte ini juga kehilangan kontak satu sama lain, dan saya khawatir mereka semua bersembunyi. Si cantik yang berkata, Kamu bisa mencari mereka dan melihat apakah ada orang yang mau bergabung dengan pavilion orang suci surgawi. Faktanya, mereka juga lelah, dan seringkali mereka sangat lelah. Mereka hanya kekurangan peluang. Liu Yi mendengar ini dan berpikir serius. Setelah beberapa saat, dia menganggup dan berkata, Oke. Si cantik yang mengirim seseorang untuk mendapatkan daftarnya. Segera, daftar itu dikirim ke Liu Yi. Si cantik yang berkata, Ingat, jangan membicarakan perasaan saat membangun sebuah sekte. Anda hanya menginginkan orang-orang terkuat di sekte dalam daftar. Saran saya adalah hanya menerima master surgawi level 6 ke atas. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah master surgawi level 6, Anda hanya membutuhkan orang-orang yang sangat berbakat. Ada pun yang lainnya, jangan terima. Beri saja mereka sejumlah uang dan biarkan mereka pergi. Liu Yi menganggup dan berkata, Oke, saya mengerti. Setelah mengobrol sebentar, Liu Yi meninggalkan sekte Valet Zen. Selanjutnya, dia melihat peta delapan benua kuno dan akhirnya memilih tempat di barat daya benua. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan dan negara-negara kecil, yang tidak menjadi ancaman baginya. Setelah menggunakan kekuatan kamar dagang Al-Kait untuk mulai membangun istana, Liu Yi merasa sudah waktunya untuk berangkat. Tempat pertama yang ingin dia kunjungi adalah tempat pertama dalam daftar yang diberikan oleh kecantikan Yang, yang disebut Istana Hanlan. Menurut daftarnya, Istana Hanlan sudah ada selama ratusan tahun. Master sekte sebelumnya semuanya adalah master surgawi level 7. Mereka tinggal di sudut benua dan bisa dianggap bebas. Menghadapi sekte yang begitu kuat, jika dia bisa mengambilnya untuk digunakan sendiri, itu akan menyelamatkan Liu Yi dari banyak masalah. Setelah menyerahkan urusan kamar dagang Al-Kait kepada Liu Lan, dia keluar sendirian dan menuju ke Istana Hanlan. Namun, Liu Yi menghabiskan beberapa hari untuk menemukan alamat Istana Hanlan, hanya untuk menemukan bahwa Istana itu telah berubah menjadi reruntuhan. Istana aslinya kini digunakan sebagai tempat berburu para pemburu di pegunungan. Gulma tumbuh di mana-mana dan tempat itu sangat terpencil. Mungkinkah Istana Hanlan sudah musnah? Liu Yi bingung dan bertanya pada Hunter secara acak. Pemburu ini bukanlah guru surgawi, jadi dia tidak bisa memberi tahu alasannya. Dia hanya dapat menemukan kota terdekat dan bertanya kepada kamar dagang yang paling memenuhi syarat. Dengan kekuatan Liu Yi, semua orang di kota sebuah negara kecil tentu saja harus menghormatinya. Orang-orang di kamar dagang tidak berani meremehkannya dan segera mengundangnya ke kursi kehormatan. Mereka juga menceritakan semua yang mereka ketahui, tidak berani menyembunyikan apapun. Mendengar gambaran orang-orang ini, Istana Hanlan menghilang 10 tahun yang lalu. Awalnya, penduduk Istana Hanlan sering turun gunung untuk membeli barang dari kamar dagang mereka, namun kemudian mereka semua menghilang. Beberapa orang dengan rasa ingin tahu naik gunung untuk menanyakan berita tersebut, hanya untuk menemukan bahwa Istana Hanlan kosong. Kemana mereka pergi, tidak ada yang tahu. Namun, dalam dua tahun terakhir, beberapa orang mengaku pernah melihat sosok Istana Hanlan di pegunungan di sisi barat perbatasan. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah. Setelah Liu Yi menerima kabar tersebut, dia pergi dan langsung menuju perbatasan negara. Ketika dia memasuki pegunungan, dia menutupi sebagian besar pegunungan dengan persepsinya. Setelah terbang berkeliling, dia dengan cepat merasakan sekelompok bangunan tersembunyi di bawah dahan dan dedaunan. Liu Yi dengan cepat terbang ke bawah dan bersembunyi di kegelapan untuk mengamati. Benar saja, orang-orang di sini semuanya mengenakan pakaian Istana Hanlan. Namun, hanya ada sedikit orang di sini. Dalam persepsinya, mungkin jumlahnya tidak lebih dari 30 orang. Bagaimana bisa seperti ini? Liu Yi bingung. Setelah memikirkannya, dia berinisiatif untuk berjalan keluar dan berjalan menuju pintu masuk sekelompok bangunan. Tak lama kemudian, sosok Liu Yi ditemukan oleh orang-orang di sini. Seorang wanita dengan cepat datang ke depan Liu Yi dan menghalangi jalannya. Dia berteriak dengan tegas, siapa kamu? Bagaimana kamu muncul di sini? Melihat penampilan gugup pihak lain, Liu Yi tahu bahwa orang-orang di sini mungkin tidak hidup dengan baik. Dia tidak keberatan dan bertanya, di mana pemimpin sektemu? Mengapa kamu mencari pemimpin sekte kami? Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia berteriak lagi, kamu belum menjawab pertanyaanku. Melihat penampilan pihak lain, Liu Yi tidak menjelaskan banyak hal. Sebaliknya, dia menyebarkan auranya. Tiba-tiba, aura mengerikan menyebar dan menutupi seluruh pegunungan. Di dalam aura, semua orang tidak bisa bergerak. Semuanya membeku di tempatnya. Saya tidak punya niat buruk. Saya hanya ingin berbicara dengan pemimpin sekte Anda. Liu Yi berkata sambil tersenyum. Apakah dia di sini? Pihak lain jelas tidak menyangka kekuatan Liu Yi begitu menakutkan. Wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba keluar dari kelompok bangunan dan berjalan menuju Liu Yi. Kekuatan yang disebarkan Liu Yi telah diatur dengan tepat. Guru surgawi di bawah level 6 tidak bisa bergerak. Mereka yang berada di atas level 6 bisa bergerak, tetapi jika itu adalah guru surgawi level 6, akan sangat sulit untuk bergerak. Orang yang berjalan mendekat jelas-jelas sedang kesulitan. Tampaknya dia hanyalah guru surgawi tingkat 6. Saya adalah kepala istana-istana Hanlan. Kata wanita itu, bolehkah aku tahu urusan apa yang kamu miliki denganku? Mendengar ini, Liu Yi menyebarkan seluruh auranya. Segera, semua orang dibebaskan dari belenggu mereka. Mereka berkumpul dengan waspada dan berdiri di belakang pemimpin sekte. Liu Yi tidak bergerak. Dia hanya memandangi kepala istana dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menilai dari auranya, ketua istana ini seharusnya tidak muda lagi. Namun, guru surgawi tingkat 6 dapat mempertahankan penampilannya selamanya, jadi dia masih sangat muda. Namun, ini adalah hal yang baik untuk Liu Yi. Karena pihak lain tidak muda, itu berarti dia harus mengetahui banyak hal. Liu Yi memandang ke pihak lain dan tidak terburu-buru mengungkapkan niatnya. Sebaliknya, dia berkata, jika nyaman, mari kita bicara secara pribadi. Mendengar ini, pihak lain ragu-ragu. Dia juga tahu kalau wanita cantik ini lebih kuat darinya. Liu Yi tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun. Mendengar kata-kata Liu Yi, orang itu merasa skeptis. Namun, dia hanya bisa mengikuti Liu Yi dan pergi. Keduanya berdiri di puncak gunung. Liu Yi secara langsung mengungkapkan niatnya dan berkata, sederhana sekali. Saya ingin membuat sekte. Namun, hanya saya yang tersisa sekarang. Oleh karena itu, saya ingin merekrut talenta dimanapun. Anda adalah sekte pertama yang saya temukan. Namun, saya tidak menginginkan semuanya. Saya hanya ingin orang-orang dengan bakat. Setelah berpikir sejenak, Liu Yi menambahkan, dan itu pasti cantik. Ini bukan pilihannya. Itu adalah ide dari tuannya, Guo Jiumei. Paviliun surgawi orang suci hanya menerima keindahan. Jika bukan karena ketampanannya, dia bahkan tidak akan bisa menerima warisan. Mendengar ini, pihak lain jelas tercengang. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, meskipun istana Hanlan kami telah menurun, kami tidak akan mengkhianati sekte kami. Jadi kita hanya akan mengurus diri kita sendiri di sini. Liu Yi berkata, saya hanya merasakan bahwa tidak ada seorang pun di sini yang berkultivasi. Semua orang dalam keadaan makan dan menunggu kematian. Apakah ini cara Anda menunjukkan kesetiaan Anda kepada istana Hanlan? Anda, mendengar kata-kata langsung Liu Yi, wajah pihak lain menjadi jelek. Dia mengertakkan gigi dan berkata, apakah menurutmu kami menginginkannya? Sepuluh tahun yang lalu, sekte lain menyerang istana Hanlan kami. Master sekte kami mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu agar kami dapat melarikan diri. Pada akhirnya, ketua sekte kami meninggal dan putrinya ditangkap oleh mereka. Istana Hanlan hancur. Kami bahkan tidak mengeluarkan buku apapun. Kami bahkan tidak berani untuk kembali. Bagaimana kita bisa berkultivasi? Liu Yi mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Aku tahu. Pihak lain mengertakkan gigi dan berkata, itu sekte Guangyu. Setelah sekte Guangyu membantai sekte Falet Zen, mereka juga membantai semua sekte yang mengandalkan sekte Falet Zen. Kami tidak terkecuali. Sekte Guangyu. Liu Yi mengerutkan kening. Dia seharusnya menebak bahwa itu adalah sekte Guangyu. Setelah berpikir sejenak, Liu Yi berkata, saya khawatir Anda bahkan tidak tahu bahwa sekte Falet Zen telah muncul kembali, kan? Apa? Wanita itu tertegun dan mengerutkan kening. Bagaimana mungkin? Sekte Falet Zen sudah lama dihancurkan. Apakah kamu pikir aku akan berbohong padamu? Jika Anda ragu, saya dapat membawa Anda ke sana untuk melihatnya. Liu Yi berkata, hanya saja sekte Falet Zen berada dalam keadaan kacau. Meskipun musuh mereka adalah sekte Guangyu, mereka tidak dapat bergerak dalam waktu singkat. Wajah pihak lain berubah jelek dan berkata, sekte Guangyu adalah salah satu sekte. Mereka memiliki guru surgawi tingkat 9. Bahkan jika sekte Falet Zen kembali ke keadaan seperti 18 tahun yang lalu, mereka tidak akan menjadi tandingannya. Sekte Guangyu. Melihat ekspresi kesal pihak lain, mata Liu Yi menyipit. Setelah beberapa saat, dia berkata, jika saya mengatakan bahwa saya memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Putri Ketua Sekte Istana Hanlan Anda, apakah Anda bersedia bergabung dengan sekte saya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.